bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi dan salam sejahtera untuk semua pembicara dan peserta webinar pagi ini bapak-bapak pembicara, peserta webinar hingga waktu pelaksanaan acara ini sudah mencapai lebih dari 250 peserta semoga Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang mahu kuasa selalu memberikan kekuatan fisik dan mental pada kita semua agar selalu bisa bertindak positif di masa pandemi ini izinkan saya pagi ini Wibisono akan bertindak sebagai moderator, sebelumnya mohon izin untuk menyapa para pembicaraan dulu selamat pagi Pak Wali, Assalamualaikum selamat pagi, Assalamualaikum Pak Agung serta webinar dan mudah-mudahan sehat walafiat saya bersama Pak Asisten 1 dan Pak Pak Pem sudah siap di depan Anda sekalian baik, terima kasih, semoga selalu sehat Pak ya amin, amin berikutnya saya akan menyapa Rektor Universitas Mulia Balikpapan Pak Dr. Agung Sakti Pribadi selamat pagi, Assalamualaikum Pak Agung Assalamualaikum Assalamualaikum selamat pagi, Selamat pagi Pak Wali Kota Pak Rizal Terima kasih telah bergabung di acaranya terima kasih amin terima kasih Pak 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 PLA selamat pagi 30 terima kasih penelit Гerek kemudian saya juga akan menyapa nanti yang akan mewakili dari application developer pak Munzer Selamat pagi Pak Munzir Selamat pagi, Assalamualaikum Waalaikumsalam Selamat pagi Pak Wakafolres Selamat pagi Pak Munzir Baik, bapak-bapak semua dan seluruh peserta seminar pagi ini Kita akan memulai dulu dengan satu pertanyaan Kata kunci dari webinar pagi ini adalah Mengapa RT? Satu hal barangkali yang perlu kita syukuri adalah Bahwa pandemi COVID-19 ini datang ke kita Ketika kita telah melewati revolusi industri 4 Barangkali kalau kita menyambutnya ketika kita masih di revolusi industri 3 Banyak hal yang tidak mudah kita lakukan Mungkin seperti konsep work from home, virtual office dan lain-lain Akan tidak mudah kita lakukan Jadi kita ada juga yang masih kita syukuri bahwa kondisi kita sudah lebih siap Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bahwa industri 4 atau industri 4.0 yang luar biasa itu Itu didukung oleh 9 pilar Salah satu pilar utama adalah big data Jadi kalau kita bicara big data itu bicara data yang sangat besar Tapi tidak hanya besar dari ukurannya saja Tapi ini juga data yang sangat kompleks dari sisi bentuknya, dari sisi lokasinya dan sistem pengolahnya Salah satu karakteristik dari big data ini adalah velocity atau kecepatan Kecepatan dalam big data itu bicara tentang kecepatan pertumbuhan, kecepatan perubahan data dan tentu tuntutan kecepatan proses Bagaimana kita melihat data kependudukan kita saat ini Kalau kita lihat saat ini sumber data kita yang kita pegang itu yang pertama adalah dari cahatan sipil Nanti mohon dari Pak Wali bisa lebih meluruskan Yang kedua adalah dari BPS Badan pusat statistik akan merilis data yang datanya berasal dari survei Yang biasanya survei tahunan Kemudian kalau cahatan sipil itu berasal dari laporan administratif yang dibuat oleh warga Data ini valid, valid Ya kita berharap 100% valid Tetapi bagi pengambil keputusan saya yakin seperti Pak Wali Kota Balikpapan Mengambil keputusan itu tidak cukup dari data yang valid Tapi juga data yang up to date Kalau Pak Wali disodorkan data valid tapi ini valid untuk 3 tahun yang lalu Tentu tidak bisa untuk mengambil keputusan saat ini Bahkan seperti kita tahu data-data COVID tidak cukup lagi bulanan, harian Mungkin per jam perlu ada laporan ke Wali Kota Jadi kita sepakat bahwa untuk dapat menjadi dasar pengambilan keputusan Bahwa data itu harus valid dan juga up to date Baik Kemudian kita juga tahu Data kependudukan kita ini sangat dinamis Sangat dinamis Tiap saat ada perkembangan perubahan-perubahan dinamika yang terjadi di masyarakat kita Kalau ada pertanyaan Siapa pihak yang paling tahu tentang dinamika kependudukan kita Perubahan data penduduk kita Maka jawabannya satu Ketua RT Ketua RT ini adalah pilar terdepan dan terdekat dengan masyarakat Misalkan sekarang dalam wabah COVID-19 Sebenarnya Ketua RT dapat secara efektif membantu pemerintah dalam memutus mata rantai pandemi Misalnya Kedepan tentu kita berharap bahwa data-data dari RT ini tidak hanya administratif Tapi juga bisa kita manfaatkan untuk penyajian data up to date yang lain Misalnya di bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian Dan mungkin nanti dengan Pak Kapolres kita juga bisa membahas masalah keamanan Karena kondisi up to date yang terjadi di masyarakat ini juga penting bagi pengambil keputusan di bidang keamanan Bapak Ibu semua, pembicara dan para peserta webinar Jika data RT ini bisa kita kelola dengan baik Seluruh dinamika bisa kita rekam dan kita catat dengan baik Tentu ini akan menjadi aset yang luar biasa bagi kita, bagi kota Balikpapan Dan juga mungkin bisa dikembangkan ke kota-kota lain Data yang lengkap, ini juga kalau bagi akademik nanti Pak Rektor Universitas Mulia mungkin juga akan bisa mengkaitkan bahwa Jika data ini benar-benar lengkap, maka akademisi, dosen dan mahasiswa Itu akan bisa melakukan penelitian dengan lebih efektif Jadi topik-topik skripsi, riset itu tidak harus kemana-mana Kita bisa di tempat kita Jadi mungkin mahasiswa-mahasiswa bisa mengambil data tersebut untuk skripsi Melakukan penelitian, menghasilkan aplikasi-aplikasi yang kita duga bahwa nanti Smart RT ini akan menghasilkan banyak sekali aplikasi Tapi terintegrasi dengan satu database yang terpusat Tentu data yang lengkap, valid, up to date akan menjadi bahan pengambilan keputusan yang efektif bagi pimpinan Baik Bapak Ibu, pagi ini tema kita adalah Smart RT Kemudian bagaimana peran ketua RT di masa pandemi ini Pagi ini bersama kita telah hadir empat narasumber yang mewakili empat bidang yang berbeda Yang pertama kita akan menghadirkan Wali Kota Balikpapan nanti sebagai pembicara pertama Kemudian dari Akademisi nanti akan hadir berbicara bersama kita Pak Rektor Universitas Mulia Kemudian dari Kepolisian Kapolresta Balikpapan yang diwakili oleh Waka Polres Pak ya Kabak Op Kabak Operasional Kabak Op Polresta Balikpapan Kemudian nanti dari teknis akan hadir wakil dari pengembang nanti Bapak Mungsir Baik Bapak Ibu, peserta webinar Untuk kesempatan pertama ini kita akan minta kepada Bapak Wali Kota untuk berbagi dengan kita Pak Wali Kota, Bapak Haji Rizal Fendi, Sarjana Ekonomi Ini lahir di Balikpapan 27 Agustus tahun 1958 Beliau memiliki pengalaman panjang yang umumnya dekat dengan masyarakat Pak Rizal pernah jadi jurnalis Jadi dalam catatan saya ini menjadi redaktur pelaksana dari tahun 90 sampai 95 Kemudian PIMRED tahun 95 sampai 2006 di Kaltimpos Pernah juga sebagai profesional menjadi Direktur Umum Perusudah Listrik tahun 2003 sampai 2006 Kemudian beliau dibirokrat menjadi wakil Wali Kota Balikpapan di periode tahun 2006 sampai 2011 Dan menjadi Wali Kota Balikpapan tahun 2011 Periode pertama dan ini periode kedua beliau tahun 2016 sampai 2021 Pak Rizal menyelesaikan S1 Ekonomi di Unitas Mula Warman tahun 1984 Baik Bapak Ibu kita sambut Pak Rizal Seberjumlah ketua RT Dalam rangka kita membagi Wah Membagi informasi dan juga menyamakan persepsi Ya karena di pandemik ini Kita butuh kerjasama yang baik Karena ini pengalaman yang luar biasa Kita hadapi masalah COVID-19 Belum pernah ada teorinya Belum ada pernah solusinya Dan kita menghadapi situasi yang tidak gampang saat ini Sehingga kita harus bahu-membahu Saya sekali lagi bersama S1 dan Kabakpom Pemirsa Alian Saya ingin ngajak dulu sebentar Pak kepada Bapak Ibu Saalian Data terakhir ini update data COVID-19 Di balikpapan Saya mau lihatkan Ini yang kemarin terakhir Saya mau nanti setelah tanya jawab Bapak undur diri gitu Karena ada kegiatan lagi webinar gitu Sehingga mohon maaf gitu Baik Bapak dan terima kasih Sudah menyempatkan bersama kami Tidak masalah Pak Data anu dulu Ini Ini Bapak sekalian Yang terakhir kemarin Begitu Senin 6 Juli Kita ini Paling tinggi di Kalimantan Timur Total yang terkompirmasi positifnya 238 Yang masih dirawat saat ini Di beberapa rumah sakit kita 23 orang yang sembuh 150 Dan yang meninggal 5 orang Ya PDP-nya yang dirawat ada 17 Kemudian OTG-nya ini Yang masih dalam pengawasan ada 178 Dan ODP-nya 462 Begitu Jadi yang kita harus waspadai adalah OTG ini Karena kan Tidak ketahuan gitu Dan Ada satu Kajian dari Profesor Ridwan itu Guru Besar Repedemiologi Universitas Hasanudi Dia itu menghitung Seperti balikapan itu Kira-kira 1% penduduknya Terpapar COVID-19 Jadi 1% itu Berarti Sekitar 700 orang Nah sementara yang tercatat kita 238 Kita sangat curiga Di Di OTG itu Banyak orang yang terpapar Tapi tidak ketahuan Tapi perkembangan terakhir Sekalian kita ini Berapa minggu terakhir ini Mereka yang terkonfirmasi positif Pekerja dari luar Terutama perminyakan Tadi Perminyakan sama Tambang batu bara Tapi karena tambang batu bara Sekarang ini Pencatatannya di Di daerah Di tempat pekerja Nah yang terakhir ini adalah Di Perminyakan yang Terbesar begitu Nah ini yang harus kita Waspadai bersama Kondisi Di balikapan yang Kita harus Sama-sama hati-hati Karena Angkanya cenderung Meringkat Begitu Itu yang mungkin Kita waspadai Terus saya ingin Mengungkapkan data Yang ini penting Sekali Saya bersama Para ketua RT Tadi disinggung Pak Wibisono Soal data Salah satu tugas Dari Satgas Atau Bubus tugas COVID-19 itu adalah Program Jaring pengaman Sosial Jaring pengaman Sosial Itu adalah Pegangan memberikan Bantuan sosial Kepada masyarakat Yang Terpapar Begitu COVID-19 Jadi Selama ini Ada empat program Bantuan Dan ini Belum Dilakukan Koordinasi yang Baik Walaupun Kita semua Berupaya Tadi disinggung Pak Wibisono Ini persoalan Data Dan koordinasi Jadi Ada empat Program Bantuan Ada program Bantuan Dari pemerintah Kusat Melalui Ada bantuan Presiden Kemudian Ada Melalui Kementerian Sosial Yang Sangat Terkenal Ini Dua Program Bantuan Yang Sekarang Ini Yang Stimulus Bantuan Sosial Tunai Itu Yang Dari Kementerian Sosial Yang 13.630 Rumah Tangga Ini Juga Tidak Gampang Kita Menyamakan Datanya Karena Kementerian Sosial Bantuan Sosial Tunai Itu Dia Mendata Penerimanya Adalah Kepala Rumah Tangga Kepala Rumah Tangga Itu Adalah Istri Makanya Kalau Kita Lihat Di Kantor Pos Itu Adalah Ibu Ibu Karena Memang Kepala Rumah Tangga Kemudian Yang Rami Juga Kepala Prakerja Balik Kapil Dapat 3709 Nah Sementara Program Bantuan Kita Yang Lainnya Baik Yang Dari Provinsi Maupun Dari Kota Kepala Keluarga Kepala Keluarga Itu Adalah Suami Nah Sehingga Kita Menyakitkan Satu Pihak Data Kepala Rumah Tangga Istri Satu Pihak Data Kepala Keluarga Suami Padahal Bantuan ini Tidak boleh Tumpang Tindih Jadi Kalau Sudah terima Bantuan Sosial Tunai Dari Kementerian Sosial Maka Tidak 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 Bantuan Dari Bantuan Dari Pemerintah Provinsi Atau Pemerintah Kota Ini Salah Satu Persoalan Data Yang Kita Hadapi Di Lapangan Begitu Yang Kedua Memang Tadi Benar Kata Pak Wisono Ya Ada Data Palit Dari BPS Kemudian Ada Data Update Itu Biasanya Dari Catatan Sipil Kependudukan Kita Kemudian Ada Perkembangan Lagi Data Dinamis Nah Ini Yang Sering Orang Ribut Di Lapangan Misalnya Ketika Sebenarnya Bantuan Sosial Tunai Dari Pemerintah Pusat Kementerian Sosial Itu Datanya Terkenal Dengan Namanya DTKS Data Terpadu Kesehatan Sosial Ya Data Terpadu Kesehatan Sosial Itu Dikumpulkan Sebenarnya Juga Dari Daerah Ya Kemudian Di Update Setiap Tiga Bulan Atau Empat Bulan Sekali Nah Itu Juga Sebenarnya Bekerjasama Dengan RT Kemudian Bantuan Pemerintah Kota Juga Dengan RT Nah Ini Yang Sekarang Ini Baru Kita Rasakan Betul Sebenarnya Peran RT Sangat Penting Dalam Memperifikasi Atau Menyodorkan Data Bantuan Ini Begitu Selesai Kalian Karena Kan Di Lapangan Ini Lagi Rami Kalau Sudah Soal Bantuan Saya Sampaikan Kepada Surat Sekalian Ada Dua Surat Ini Yang Apa Saya Harus Dalami Betul Satu Surat Dari Warga Dikirim Kepada Presiden Dia Menceritakan RT Tidak Adil Dalam Hal Pembagian Katanya Gitu Kemudian Satu Lagi Surat Dikirim Ke KPK Itu Juga Sama Dibilang Tidak Adil Pemberian Bantuan Nah Inilah Yang Saya Berharap Betul Peran RT Ya Ini Kan Di Lapangan Banyak Orang Bilang RT Pilih Kasih RT Nya Hanya Keluarganya Saja RT Nya Malas Mendata RT Nya Tidak Tidak Cermat Tapi Ada Juga Saya Ketemu Dengan Pak Itu Warga Juga Nakal Pak Kalau Diajak Gotong Royong Kerja Bakti Tidak Mau Kalau Sudah Bantuan Baru Muncul Semuanya Katanya Ada Juga Yang Seperti Itu Nah Ini Di Pandemik Ini Baik Juga Gitu Masing Masing Mengevaluasi Diri RT Juga Penting Ya Kemudian Masyarakat Juga Harus Sadar Begitu Ini Yang Terjadi Sehingga Misalnya Kemarin Waktu kita Menyerahkan Bantuan Sosial Tunai Dari Kementerian Sosial Itu Ya Ibu Itu Yang Tidak Diserahkan Ada Warga Yang Baik Hati Sudah Tidak Mau Lagi Menerima Karena Sudah Mampu Ya Ada Warga Yang Pindah Rumah Tidak Lapor Jadi Tidak Tau Alamat Ada Warga Yang Sudah Meninggal Dunia Dan Berbagai Hal Begitu Nah Inilah Mengapa Update Data Penting Ya Begitu Tapi Ini Memang Memerukan Kerjasama Semua Pihak Itulah Yang Penting Kemudian Memang Betul Ini Yang Paling Persoalan Adalah Yang Data Dinamis Karena Perkembangan Di Lapangan Ada Orang Yang Sebelum COVID-19 Dia Sebenarnya Mampu Tapi Gara-gara COVID-19 Di PHK Maka Dia Menjadi Orang Yang Miskin Atau Orang Yang Tidak Mampu Nah Kalau Ini Perkembangan Kurang Dilaporkan Sehingga Mereka Tidak Menerima Bantuan Saya Terima Kepada Universitas Mulia Yang Akan Membangun Smart RT Ini Saya Kira Ini Baik Sekali Begitu Supaya Update Data Data Dinamisnya Ini Bisa Terus Dilakukan RT Aktif Begitu Karena Ini Juga Mendekati Pilkada Di Pilkada Itu Persoalan Sering Juga Terjadi Ada Warga Ngomel-ngomel Dia Tidak Terima Undangan Atau Namanya Tidak Masuk Dalam Daftar Pemili Persoalannya Ini Kan Warga Sering Tidak Aktif Dalam Menertifkan Kependudukan Dia Pintah Rumah Misalnya DRT Lama Sudah Dicoret DRT Baru Dia Belum Lapor Akhirnya Namanya Tidak Keluar Marah Ini Ada Saya Tidak Dikasih Hak Pilis Supaya Karena Bukan Pendukung Satu Calon Padahal Dia Sendiri Yang Salah Ini Juga Terjadi Ketika Pemberian Bantuan Sosial Sehingga Pas Sistem Data Yang Baik Kedepan Ini Penting Betul Ini Kita Mengalami Betul Memang Ini Persoalan Dalam Hal Bantuan Sosial Saya Saya Yakin Bapak Presiden Pasti Kirim Surat Ke Wali Kota Kenapa Ini Ada Warga Yang Merasa Tidak Adil Tidak Terima Bantuan Padahal Persoalannya Kita Sebenarnya Sangat Tergantung Dengan Laporan RT Begitu Itu Juga Yang Ada Satu Surat Ke KPK Juga Dibilang Pembagian Bantuan Sosialnya Tidak Merata Saya Tidak Dapat Begitu Ya Ini Yang Kita Perlu Jadi Saya Mohon Dukungan Sudah Sudah Sekalian Pertama Nanti Dengan Smart RT Ini Bisa Sistem Data Bisa Lebih Bagus Lagi Kita Tadi Seperti Dijalaskan Pak Wibisono Sehingga Pelajaran COVID-19 Ini Sangat Baik Untuk Kita Mesinkronkan Satu Data Indonesia Itu Yang Sudah Kita Kitakan Tapi Memang Di Lapangan Tidak Gampang Misalnya Data BPS Karena Surveynya Surveynya Tidak Setiap Saat Jadi Palit Tapi Sudah Tidak Update Lagi Ada Data Update Tapi Ini Tidak Gampang Karena Terakhir Datanya Sangat Dinamis Di Lapangan Yang Mengetahuinya Adalah Pak RT Ini Yang Saya Mohon Dukungan Dari Pak RT Dan Kita Semua Dan Semat RT Nanti Dibangun oleh Teman-teman Dari Universitas Mulia Nah Ini Kita Bisa Membenahi Pendataan Ini Lalu Saya Minta Bantuan Lagi Kepak RT Ada Satu Konsep Yang Sangat Penting Dalam Penanganan COVID-19 Sertama Dalam New Normal Kampung Tangguh Konsep Kampung Tangguh Ini Bisa Menjadi RT Tangguh Karena Kedepan Penanganan COVID-19 Ini Kita Berharap Betul Nanti Pelaku Lapangannya Adalah RT RT Begitu Nah Sehingga Konsep Kampung Siaga Kampung Tangguh Sudah Banyak Dilaksanakan Di Berapa Daerah Hari Ini Di Kampung Kita Di Kelurahan Sumbar Itu Pak Kapolda Bapak Pangdam Sedang Meresmikan Di Sana Karena Ini Akan Ditampilkan Secara Nasional Itu Kampung Yang Sangat Baik Dalam Menghadapi Atau Dalam Menjaga COVID-19 Ini Ini Kampung Siaga Boleh Diperkecil Ini Kan Istilah Saja Bisa Jadi RT Siaga Begitu Namanya Macem-macem Ada Kampung Tangguh Kalau Surabaya Kampung Tangguh Kampung Siaga RT Siaga Begitu Nah Ini Saya Berharap Ini Bisa Dike Dikembangkan Dikembangkan Pencegahan Penyempurkan Disimpektan Memfasilitasi Warga Tentang Informasi COVID-19 Nah Disini Bisa Semat RT-nya Lebih Itu Kemudian Pelaporan Warga Yang datang Dan Pergi Dalam rangka Ini Pencegahan Penyebaran COVID-19 Lanjut Ini Beberapa Beberapa Hal Yang bisa Dilakukan Itu Membentuk Satgas Sosialisasi PHBS PHBS Ini kan Sudah lama Sebenarnya Di PKK Kemudian Sterilisasi Fasilitas Umum Sistem Keamanan Warga Sistem Informasi Terutama Kesehatannya Kemudian Lumbung Pangan Supaya Warga Juga Karena Ada Potensi Gara-gara COVID-19 Kita juga Ketahan Pangan Kita Akan Goyah Kemudian Relawan Lingkungan Polisi Lokal Kemudian Ada WA Grup Kabar Warga Kemudian Ini Kegiatan Rajin Ibadah Dan Sedekah Ini Beberapa Hal Yang bisa Dilakukan Oleh Kampung Siaga Atau RT Siaga Lanjut Ini Organisasinya Bentuk Satgasnya Jadi Kita Berharap Kedepan Nanti Betul-betul Yang melaksanakan Penanganan COVID-19 Tidak Lagi Di tingkat Pemerintah Kota Kabupaten Tapi Yang lebih Efektif Adalah Di tingkat RT Atau Kelurahan Begitu Ini Beberapa Hal Tugas Dan Fungsi Dari Satgas Di Memang Harus Harus Rajin Melakukan Penyemprotan Disimpaktan Dengan PHBS Kemudian Cuci tangan Pemasker Begitu Oke lanjut Ini Keamanan warga Kembali harus kita Aktifkan Sudah sekalian Supaya kita bisa Terus Memonitor Perkembangan Di lingkungan kita Gitu Oke lanjut Sisi informasi Sudah sekalian Ya Ini nanti bisa bagian Dari Smart Apa Smart RT Lanjut Nah Lumbung pangan Ini penting Sudah sekalian Kan Ini kan Banyak sekali Yang Kesulitan pangan Karena Ya di PHK Tidak bekerja Sehingga Saling bantu-bantu Sesama warga Sangat penting Begitu Sehingga Kita lihat Di lapangan Berbagai model Ya dilakukan oleh Warga Dalam rangka Saling membantu Gitu Ya yang terakhir ini Yang kita Lagi apa Lagi kita gelorakan Bersama Pernama Pak Apores Yang semangat betul Adalah Budidaya Lele Itu ya Di Ember Nah ini Salah satunya Nanti yang ditonjolkan Kapolda kepada Kapolri adalah Budidaya Lele Di Apa Di Ember Ada kangkungnya Nah disini Nah kita Mengadakan bibitnya Mengadakan Embernya Supaya masyarakat Punya ketahanan pangan Lebih Lebih baik Oke lanjut Relawan penting Suruh sekalian Ya ini kita Membutuhkan kerjasama Sehingga Relawan Teman-teman Anak-anak muda Anak milenial Gitu kita ajak Untuk sama-sama Ini Sehingga Relawan lingkungan Partisipasi lokal Penting kita lakukan Lanjut Ini yang terakhir Grup Kabar warga Dan rajin ibadah Dan sedekah Ya saya kira ini Kegiatan-kegiatan Yang bisa kita lakukan Di lingkungan Kampung Siaga Atau kampung Tangguh Ya saya kira itu Sekalian Jadi saya sekali lagi Mohon dukungannya Dan terima kasih Kepada Benukti Tersmulia Ya saya kira RT memang yang harus kita Kedepankan Ini saatnya Kita benar-benar Berharap betul Dari RT Mengevaluasi Ini terasa betul Selama COVID-19 ini Bagaimana peran RT Terutama dalam Hal Mengedukasi warga Mengungkakan Atau Menyampaikan Pendataan Yang akurat Kemudian juga Kita membangun Kekuatan Di tingkat RT Sekiranya itu Yang bisa saya sampaikan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Wali Kota Balai Papan Bapak Haji Rizal Fendi Sarcena Ekonomi Bapak Ibu Peserta webinar Saya mencatat Beberapa hal menarik Dari yang disampaikan Bapak Wali Kota tadi Yang pertama Bapak Wali Kota Sudah berbagi ke kita Bahwa Data-data COVID-19 kita Cukup lengkap Dan cukup tinggi juga Tapi ada satu fakta Yang harus kita ketahui Bahwa Ternyata Di saat-saat Terakhir Itu Kebanyakan Berasal dari pekerja Dari luar Balai Papan Ini juga menjadi Satu perhatian Tersendiri Kemudian Pak Wali Juga sepakat Bahwa Problem kita Itu adalah Pada Data-data Dinamis Mungkin data-data Statis Data statistika Dasar kependudukan Kita sudah punya kuat Di catatan sipil Dan dari BPS Tetapi data-data Dinamis ini Masih menjadi Masalah Sehingga Baru akan Disiapkan Disiapkan Maksudnya Di entry dan lain-lain Jika ada request Tentu akan berbeda Kalau data-data Ini sudah kita Siapkan platformnya Sudah ada data Besarnya Sehingga ketika Ada permintaan Yang terjadi Hanyalah penyiapan data Tapi datanya sudah ada Hanya penyiapan data Memenuhi Sesuai dengan Model laporan Yang diinginkan Tentu akan berbeda Nah ini mungkin Peluang yang Akan perlu kita Garap Kita lakukan Untuk membantu Pemerintah kota Balikpapan Tadi Pak Wali juga Menyebutkan Dengan jelas Bahwa RT ini Sangat penting Perannya dalam Membantu verifikasi Kebenaran data Karena data-data Yang dipegang Data-data dari pusat Data-data yang ada Itu memang Sudah Opsolit Bisa kita bilang begitu Ini mesti diperiksa Kembali Apakah ini sesuai Dengan kondisi Yang terbaru Begitu Kemudian tadi menarik Pak Wali juga Menyampaikan beberapa Hal Inisiatif yang Sudah dilakukan Di Pemerintah kota Balikpapan Ada kampung siaga Mungkin kalau Ada kampung tangguh Kita sudah punya Kampung siaga Di dalam Satgas kampung siaga Ini ternyata juga Cukup banyak kegiatan Bahkan ada Lumbung pangan Segala saya lihat tadi ya Kemudian juga Relawan lingkungan Mungkin yang bisa Ini bisa Memancing Generasi muda kita Untuk terlibat di sana Sudah ada WA Group Untuk kabar warga Secara umum Yang kita tangkap Bahwa Sudah banyak sekali Inisiatif yang Coba dilakukan Di pemerintah Kota Balikpapan Tapi kita semua Sepakat bahwa Kita punya Masalah mendasar Pada Data yang Dinamis Jadi data-data Dinamika warga Yang sangat diperlukan Untuk mengambil Keputusan Kita belum Tertata dengan baik Belum tersedia dengan baik Sehingga ketika dibutuhkan Seolah-olah karena Dikejar waktu Barangkali Dari pihak RT Juga menyajikan Datanya menjadi Kurang akurat Ini yang tadi Terjadi hal yang Tidak kita inginkan Ada warga yang Sampai bersurat Ke Kepala Negara Dan juga bersurat Ke KPK Tentu kita sangat berharap Bahwa kasus ini Bisa diselesaikan Dengan baik Dan kita bisa Fokus Secara bersama-sama Untuk melakukan Langkah positif Di tengah pandemi Terima kasih Pak Wali Sudah berbagi Dengan kita semua Bapak Ibu Peserta webinar Kami persilahkan Jika ingin Mengajukan pertanyaan Mungkin dari Bapak RT Yang hari ini Bersama dengan kita Silahkan Jika ada pertanyaan Bisa disampaikan Lewat live chatting Nanti tim kami Akan memilih Untuk disampaikan Kepada Pak Wali Kota Nampaknya belum ada Pertanyaan dari peserta Pak Wali Mungkin tadi Sekaligus Menyambungkan nanti Yang akan disampaikan oleh Pak Rektor Sebagai unsur Dari akademisi Bahwa Jika data ini Benar-benar bisa kita Wujudkan Maka kita bisa Mendaya gunakan Generasi muda kita Anak-anak yang kuliah Di kampus Itu Kalau menyusun skripsi Dia jangan cari topik-topik Yang tidak berhubungan Langsung dengan Kota kita Begitu Tapi kalau misalkan Dia langsung mengambil Data-data Kependudukan itu Sebagai topik skripsi Ide-ide kreatif dia Bisa dimunculkan Berdasarkan data itu Maka tentu ini Sangat bermanfaat Untuk membuat Konsep smart RT Yang kita Pikirkan Ini menjadi Benar-benar Bermanfaat Dan saya yakin Smart City Yang sudah kita mulai Di Balikpapan Itu akan Jauh lebih kuat Kalau didukung Dari bottom up Jadi di tingkat Grace root-nya Di tingkat data RT-nya Itu sudah rapi Sehingga ketika Naik ke atas Menjadi data kota Itu sudah benar-benar Valid Begitu Baik Berhubung dari peserta Mungkin Nampaknya takut-takut Mau bertanya ke Pak Wali Pak RT Jadi Saya berikan kesempatan Mungkin dari Pembicara lain Mungkin sebelum Karena Pak Wali Waktunya pagi ini Sangat terbetas Sebentar lagi Akan meninggalkan acara ini Dan mengikuti acara Dari Pak Nuhut Bunzar Saya persilahkan Kepada Pembicara lain Jika ingin Mengajukan pertanyaan Kepada Pak Wali Silahkan Silahkan Pak Agung Silahkan Pak Agung Mengajukan pendataan dinamis Yang bisa menjadi Masukan bagi kami Di kamus Demikian Pak Wali Ya DTKS itu Di lapangan Memang Kantor sosial Dia punya tenaga Pekerja sosial masyarakat PSM PSM itu Ada di Kelurahan Atau bahkan DRT Nah Dia ini Sebenarnya berfungsi Setiap saat Melakukan pendataan Bersama dengan Ketua RT Tapi fakta Di lapangan Kan masih sering Terjadi Bahwa DTKS itu Tidak sesuai Kan kemarin Rami itu Dibicarakan Bahwa Ternyata ada orang Yang mampu Kemarin Di Di satu Tempat Di wilayah Utara Utara Dan selatan Itu Yang ngambil Ke kantor pos Naik mobil Memang Di DTKS itu Ada beberapa Apa Beberapa Pertanyaan Hampir 50 Pertanyaan Ada luas Lantai Jenis lantai Masa-masa Tapi memang Kadang-kadang Bisa Ini yang perlu Kita cermati Apakah ketidaktelitian Dan sebagainya Sehingga Sekarang-kadang Tidak sesuai Tapi juga Perkembangan juga Gitu ya Tadi data dinamis Ya di lapangan Ternyata Karena sesuatu Orang ini Mampu Sekarang Atau Ada karena sesuatu Orang yang tadinya Tidak Mampu Menjadi Tidak Mampu Nah sehingga Ini Padahal sudah Kementerian Sosial Sebenarnya sudah Sudah mengantisipasi Dengan perbaikan Bahwa setiap Tiga bulan sekali Dan TKS itu Di update Terus Nah ini Karena ada Perkembangan baru Karena ada banyak Keluhan Kementerian Sosial Menyiapkan Sistem baru Aplikasi Begitu Melakukan Pendaftaran Masri Jadi orang bisa Dengan online Mampu Nanti setelah Didaftar Baru dilakukan Pengecekan Supaya tidak Ada lagi Keluhan Saya Dihalangin RT Atau RT Nah ini yang Jadi ada Petugas Sosial Masyarakat Di lapangan Itu yang Selama ini Mengambil data DTKS Begitu Nah ini yang Mungkin di depan Harus kita perkuat Ya supaya ini Data-data yang Di lapangan ini Data-data update Begitu Selain juga Kadang-kadang Masyarakat juga Tidak aktif Gitu Apakah karena Tidak mendapatkan Informasi Atau Selama ini kan Kadang-kadang Cuek saja Gitu Nah setelah ini Rami Perlu bantuan Baru heboh Semuanya Sehingga Macam-macam Yang terjadi Di lapangan Seperti itu Pak Agung Baik Baik Pak Wali Terima kasih Datanya Biar melengkapi Tim kami Nanti Terima kasih Baik Terima kasih Pak Agung Pak Wali Pak Wali ini ada Satu pertanyaan Dari peserta webinar Saya tidak tahu Apakah ini ketua RT Jadi pertanyaannya adalah Memungkinkan tidak Jika RT memiliki Sistem terintegrasi Untuk memudahkan komunikasi Dengan warga Dan sesama RT Di kota Balikpapan Sangat memungkinkan Sangat memungkinkan gitu kan Dengan kemajuan sekarang Teknologi sekarang sudah Bagus Kemudian hampir semua orang Juga pegang Alat telekomunikasi Gadgetnya ada Ya kan sekarang dengan gadget saja Sudah bisa melakukan Apa Perpaduan Sinkronisasi Pendaklan Informasi Jadi sangat memungkinkan Saya kira baik gitu Nanti kita lakukan Nah apalagi kan sudah Dibantu teman-teman Dari Universitas Mulia Dengan Smart City Itu akan membantu Memudahkan kita Sekarang memang betul Tadi kata Pak Wisono COVID ini mendorong kita Sesuatu yang tadinya Belum masif Penggunaan teknologi IT Segala ini Sekarang mau tidak mau Harus kita lakukan Nah saya kira Ini sisi lain dari COVID Bahwa Tiba-tiba kita sudah lompat Benar-benar ke 4.0 Atau bahkan sudah ke 5.0 Gitu tiba-tiba Karena situasi yang Memang mendorong kita Seperti itu Sekolah sudah Sebagian besar Harus tidak mau ya Sistem yang kita gunakan Tidak lagi Banyak tatap muka Jadi sangat memungkinkan Terima kasih Usulnya itu Terima kasih Baik-baik Terima kasih Pak Wali Ini ada pertanyaan lagi Pak Wali Nampaknya warga Mulai banyak bertanya ini Pak Kalau yang pertama tadi Dari Pak Gunawan Yang kedua ini Dari Pak Wahyu Pertanyaannya adalah Pak Bagaimana sosialisasi Mengenai pendataan Dari petugas sosial tersebut Ya ini Sebenarnya kan PSM kita itu Bergerak ada Nah Itu juga yang saya bilang Ini kan selama ini Bisa Kurang aktif Bisa juga Kita sendiri itu tidak aktif Nah Dengan pengalaman sekarang ini Nanti Kita akan Berapa Ini Pak SM-nya Palit yang data Yang update Atau data yang dinamis Setiap saat Supaya tidak ada lagi Keluhan di lapangan Ya kan Karena ini mau pilkada Pilkada itu pasti Yang rami itu Ngomel saya Kalau tidak masuk Dalam daftar pemilih Padahal saya Warga Nah padahal Gara-garanya Seperti tadi Dia Pindah ke RT Baru RT lama dicoret RT baru Dia tidak lapor Misalnya Ini yang Kejadiannya Itu juga Ini ada 2000 Yang tidak Diberikan Ini yang Bantuan sosial BLT Dari Kementerian Sosial Seperti itu Ada Mengapa Pentingnya Misalnya Kalau ada keluarga Meninggal Dilaporkan RT Itu juga Dalam rangka Pencatatan Selama ini Orang Sering tidak aktif Melaporkan Keluarganya Meninggal Atau Ada yang Melahirkan Itu sangat penting Betul Dilaporkan Walaupun Kita juga Sekarang ini Sudah satu Siti pendataan Kita Siti pemberian Informasinya Sudah mulai Kita bangun Kan sekarang Orang melahirkan Bisa terima Kelahiran Langsung di Rumah sakit Kita berikan Ini dalam rangka Supaya pencatatannya Bisa baik Baik Terima kasih Pak Wali Sangat jelas Pertanyaan berikutnya Pak Wali Ini dari Pak Supriyadi Bapak Wali Yang terhormat Mungkinkah Di Balik Papan Dicanangkan Gerakan Sadar Anti Covid-19 Harus Begitu Ini kan Kita ini Khawatir Betul Warga ini Sering Salah Menerjemahkan New Normal Itu Selolah Kalau sekarang Sudah Relaksasi Jalan Sudah Tidak Ditutup Lagi Ya Giatan-giatan Ekonomi Mulai Dibuka Berarti Kita sudah Mulai Hidup Seperti Biasa Padahal New Normal Itu Kehidupan Yang Baru Ini Tata Laku Yang Baru Bahwa Dengan Relaksasi Dengan Pelonggaran Dengan New Normal Tidak Berubah Ini bahkan Mungkin Sampai Kiamat Adalah Protokol Kesehatan Akan Dibangun Dan harus Kita Laksanakan PHBS Wajib Karena Terutama Anak muda Karena anak muda Ini kan Dia OTG Dia Sehat Bagus Tapi Dia Bawa Virus Yang Kena Kita Yang Tua Tua Jadi Gerakan Sadar Covid Penting Sekali Dibangun Di Masyarakat Kita Ayo Pakai Masker Cuci Tangan Ayo Jaga Jarak Ayo Ini Gunakan PHBS Ayo Makan Yang Bergiji Ini Penting Sekali Jadi Saya Mohon Ini Kewajiban Semua Orang Tidak Saja Pemerintah Tapi Semua Orang Jadi Jangan Nunggu Pemerintah Diam Jangan Begitu Pokoknya Gerak Ini Penting Sekali Saya Mohon Betul Kesadaran Semua Orang Baik Terima kasih Pak Wali Menurut Pak Wali Ini Harus Bukan Lagi Boleh Tapi Harus Dilakukan Bapak Ibu Peserta Webinar Saya Menangkap Ada Satu Yang Menarik Menjadi Kunci Bagi Suksesnya Apa yang Mau kita Lakukan Jadi Yang Saya Tangkap Dari Apa yang Disampaikan Pak Wali Tadi Adalah Yang Pertama Teknologi Itu Bisa Saja Kita Siapkan Tetapi Ada Dua Hal Yang Mendasar Yang Pertama Ketua RT Harus Bersedia Mendata Dengan Benar Benar Itu Satu Yang Kedua Warga Harus Jujur Kalau Warga Tidak Membuat Teknologi Apapun Yang Kita Siapkan Menjadi Tidak Efektif Kurang Lebih Seperti Itu Pak Ini Juga Ada Satu Pertanyaan Lagi Pak Dari Warga Dari Rizki Putra Pratama Permisi Apa Yang Harus Kita Lakukan Sebagai Masyarakat Di Saat Pandemi Ini Biar Cepat Normal Kembali Terima Kasih Ya Yang Paling Utama Adalah Protokol Kesehatannya Dijalankan Dalam Situasi Apapun Di Dalam Di Dalam Lingkungan Jadi Jangan Sampai Kita Kadang-kadang Di Dalam Rumah Tenang-tenang Saja Ini Tidak Ada Orang Jadi Yang Wajib Dilakukan Oleh Masyarakat Supaya Pandemi Karena Sudah Kita Tak Ketahui Bersama Sampai Sekarang Di Seluruh Dunia Belum Ditemukan Antivirus Ya Temukan Obatnya Ada Berbagai Konsep Misalnya Pertanian Lagi Nah Menawarkan Ekaliptus Minyak Angin Tapi Belum Sampai Sekarang Obat Yang Betul-betul Diakui Satu-satunya Jalan Untuk Memutus Pertarantai COVID-19 Hanya Dengan Memakai Masker Menjaga Jarak Cuci Tangan Hidup Yang Sehat Itu Saja Yang Sudah Disepakat Di Dunia Nah Karena Itu Ini Harus Kita Lakukan Jadi Saya Mohon Betul Semua Orang Sadar Betul Yang Menggunakan Ada keluarganya Yang Sakit Ya Kalau sakit Ya Misalnya Sudah Positif Wajib Harus Kita Tanggang Di rumah sakit Isolasinya Tidak Boleh Di luar Kemudian Ini kan Ada yang Kabur Kemarin Satu Di Pasar Pendansari Kita cari Tau-tau Sudah kabur Ke Banjarmasin Itu Sangat Bahaya Untungnya Kita Tahu Dia kabur Ke Banjarmasin Kita Beri Informasi Banjarmasin Cepat Ini Di Antisipasi Nanti Keluarganya Di Banjarmasin Kena Jadi Kejujuran Memang Penting Pendataan Juga Penting Ada Ada Juga Seseorang Sudah Mampu Masih Minta Bantuan Masih Saya Tidak Dapat Ternyata Kebanggaan Juga Dapat Bantuan Mampu Ini Juga Jujur Kalau Sudah Mampu Jangan Kasih Saudaranya Yang Tidak Mampu Karena Bantuan Sebesar Apapun Tidak Cukup Itu Pemerintah Kota Menyiapkan Rp70.000 Paket Sembako Dari Pemerintah Provinsi Ada Rp50.000 Dari Pemerintah Pusat Ada Rp25.000 Sudah Besar Tapi Tidak Cukup Kalau Semua Warga Minta Jadi Ini Hal Yang Kita Harus Jadi Saya Terima kasih Sekalian Ini Kita Harus Bahu Membahu Begitu Terima kasih Pak Wali Bapak Ibu Beserta Webinar Banyak Sekali Pelajaran Yang Bisa Kita Dapat Pada Intinya Adalah Betapa Ketidak Akuratan Data Itu Dampaknya Kemana Mana Jadi Sampai Mungkin Masalah Pilpres Pilkada Bantuan Sosial Dan Lain Lain Itu Bisa Menjadi Tidak Akurat Karena Datanya Siapa Yang Menyebabkan Data Tidak Akurat Bisa Jadi Warga Sendiri Karena Warga Datanya Berubah Tidak Melaporkan Jadi Himbawan Dari Pak Wali Tadi Bahwa Ini Memang Harus Kerja Bersama Tidak Bisa Mengandalkan Warga Tidak Boleh Pasif Mengharapkan Dari Pemerintah Semuanya Beres Kemudian Perangkat Perangkat Pemerintah Juga Harus Mampu Bergerak Benar-benar Untuk Mendata Warga Pak Wali Terima Kasih Kebersamanya Pagi Ini Luar Biasa Sudah Memaparkan Banyak Hal Yang Semoga Para Pemirsa Hari Ini Bisa Mendapatkan Pencerahan Dari Yang Disampaikan Pak Wali Tadi Doa Kita Semoga Pak Wali Dan Seluruh Jajaran Di Pemerintah Kota Tetap Sehat Dalam Lindungan Tuhan Kita Bisa Menjalankan Semua Tugas Sehari-hari Dengan Tetap Sehat Dan Amanah Terima Kasih Pak Wali Terima Kasih Wassalamualaikum Terima 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 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Bapak Ibu Demikian Kebersamaan Kita Dengan Bapak Wali Kota Balik Bapan Pak Haji Rizal Fendi Sarjana Ekonomi Kemudian Kita Bersiap Mungkin Dari Pembicara Berikutnya Bapak Dokter Agung Sakti Pribadi SHMH Rektor Universitas Mulia Mungkin Pak Agung Sudah Bisa Bersiap Siap Untuk Presentasinya Bagaimana Pak Agung Baik Pak Mimpi Baik Sebelumnya Mungkin Saya Sampaikan Dulu Bahwa Dokter Agung Sakti Pribadi Ini Kelahiran Ujung Pandang 31 Maret 1963 Beliau Pengalaman Kerja Itu Sudah Cukup Lengkap Sangat Lengkap Beliau Pernah Menjadi Jurnalis Juga Sebagai Advokat Hingga Saat Ini Kemudian Beliau Juga Direktur Air Langga Group Dan Saat Ini Menjabat Sebagai Rektor Universitas Mulia Pak Agung Menyelesaikan S1 Hukum Jadi Memang Beliau Bidangnya Bidang Hukum Hukum S1 Hukum Di Uner Kemudian Magister Hukum Dan Dokter Ilmu Hukum Kepada Pak Agung Kami Persilahkan Terima kasih Pak Bibi Selamat Siang Pak Wali Kota Yang sudah Barusan Saja Meninggalkan Kita Kemudian Pak Munsir Dan Pak Kapolres Yang Diwakili Ada Pak Holis Alhamdulillah Kita Sudah Mendengarkan Tadi Paparan Dari Wali Kota Yang itu Sangat lengkap Mengenai Kondisi Kota Balikpapan Sehingga Kita Paham Bahwa Tidak Mudah Menghadapi Permasalahan Ini Karena Masalah Pembagian Sembakus Saja Itu Laporannya Sampai Ke Presiden Dan Ke APK Memang Sudah Cukup Rumit Sekali Bahwa Masalah Ini Kita Memang Tidak Siap Untuk Baik Sekalian Sekalian Bahwa Smart RT Ini Sebenarnya Sudah Mulai Tahun Lalu Itu Dirancang Oleh Undas Mulia Kita Tahu Bahwa RT Itu Punya Peran Yang Luar Biasa Dia Adalah Forum Komunikasi Forum Waga Yang Paling Kecil Komunitas Yang Paling Kecil Yang Dikenal Oleh Warganya Sendiri Kemudian Kemudian Ketika Ada COVID Baru Kita Menyadari Bahwa RT Ini Sangat Dibutuhkan Oleh Masyarakat Sangat Dibutuhkan Oleh Masyarakat Sehingga Istilah Tonarigumi Dan RW Dikenal Asasi Zokai Nah Ini Ternyata RT Itu Forum Yang Paling Kecil Tapi Sudah Dimanfaatkan Pada Zaman Penjajah Dapang Begitu Sudah Ditapkan Pada Zamannya Di Yogyakarta Kemudian Dasar Hukum Dari Smart RT Itu Atau RT Itu Sendiri Adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Juga Tentang PP 17 2018 Tentang Kecamatan Dan Permendagri 18 Tahun 2018 Ya Jadi RT Itu Sendiri Ternyata Juga Mengalami Beberapa Perubahan Dimana Dilampas Satu Angka 2 Permendagri 18 Itu Adalah Bentuknya Lembaga Kemasyarakatan Desa Wadah Parti Masyarakat Sebagai Mitra Pemerintah Desa Yang Ikuserta Dalam Perencanaan Pelaksanaan Dan Pengawasan Kebangunan Serta Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Desa Jadi Sebenarnya Biasa Payuh Hukumnya Untuk RT Itu Sudah Diberikan Mulai Dari Undang Undang Sampai Pada Permendagri Kemudian Kemudian Dijelaskan Dijelaskan Duga RT Itu Sub Dari Lembaga Kemasyarakatan Desa Selain RT Ada RW Ada Pemberdayaan Kedaturan Keluarga Ada Karangkaruna Ada Pos Payanan Terpadu Dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Inilah Yang Bisa Membantu Kita Terutama Untuk Kota Kabupaten Peran RT Itu Adalah Salah satu Sub Disitu Masih ada RW Ada KK Ada Karangkaruna Ada Pos Payanan Terpadu Dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dengan Sinerginya Unsur-unsur Ada Di dalam Situ Itu Diharapkan Kita Bisa Mempercepat Proses Pemulihan Baik Pemulihan Kesehatan Maupun Pemulihan Ekonomi Nah Ini Tugas-tugas Dari RT Dan RW Jadi Salah Satunya Dalam Melaksanakan Tugas Membantu Kepala Desa Dalam Bidang Payanan Pemerintahan Termasuk Dalam Bentuk Keperdudukan Dan Perizinan Tentu Saja Yang Tertulis Itu Hanya Sebagian Kecil Daripada Faktual Yang Ada Di RT Jadi RT Itu Sebenarnya Dia Itu Melakukan Tugas Yang Bermacam-macam Bermacam-macam Bahwa tugas RT Itu Bukan Hanya Sekedar Dia Mencatat Kependidikan Kependudukan Perizinan Tapi Setiap Ada Permasalahan Keamanan Ketertiban Itu Pasti Pak RT Atau Ketua RT Yang Akan Dimintai Bantuan Bagaimana Terkait Dengan COVID-19 Kita Coba Untuk Melihat Bahwa COVID-19 Yang Ada Di Kita Itu Bukan Hanya Permasalahan Kita Tapi Permasalahan Yang Dimulai Dari Di Permasalahan Dunia Dimana Data-data Yang Ada Walaupun Dimulai Dari Wuhan Cina Tapi Jumlah Di Wuhan Cina Itu Sudah Menurun Ini Adalah Data Sepuluh Negara Terbesar Yang Terdampak Oleh COVID-19 Dimana Amerika Itu Sampai 3 juta Yang terpapan Kemudian Brazil India Rusia Peru Chile Spanyol Inggris Mexico Dan Iran Ini Negara-negara Yang Paparannya Sangat Tinggi Amerika Yang Paling Besar Ada Dia Kena Sampai 3 juta Orang Dengan Kematian Yang Cukup Besar Juga Kemudian Untuk Di Indonesia Sendiri Ini Perlu Kita Ketahui Bahwa Di Seluruh Provinsi Terpapar Dengan Jumlah Terbesar Provinsi Jawa Jawa Timur Sampai 14.321 Dimana DKI Jakarta Yang Kedua Dengan 12.667 Terus Kemudian Yang Ketiga Sulawesi Selatan Jawa Tengah Jawa Barat Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan Ini Termasuk Penambahan Yang Tercepat Karena Awal-awal Adalah Kalimantan Timur Tapi Belakang Ini Kalimantan Selatan Yang Paling Menempati Urutan Ke-6 Di Indonesia Kemudian Sumatera Selatan Papua Bali Dan Sumatera Utara Kemudian Untuk Data COVID Yang Menarik Data COVID Di ASEAN Atau Tetangga Indonesia Di Antara 10 Negara Tersebut Indonesia Tertinggi Terkena Dampaknya Jadi Di Indonesia Di Antara 10 Negara Di ASEAN Itu Indonesia Yang Paling Tinggi Karena Dampaknya Ada 66.226 Orang Yang Positif Corona Data Pertanggal 8 Juli 2020 Selanjutnya Adalah Filipina Singapura Malaysia Thailand Vietnam Ini adalah Negara-negara Kecil Vietnam Jumlahnya 369 Vietnam Ini Sangat Dikenal Dengan Kemampuannya Dia Untuk Angka Angka 369 Ini Nampaknya Kurang Lebih Sama Kota Balik Kapan Sebenarnya Kurang 300 Sudah Masuk Angka 300 Kemudian Negara Yang lain Brunei Hanya 141 Kamboja Perleste Laos Papua Jadi Ternyata Ada Beberapa Negara Yang Sanggup Mengantisipasi Corona Itu Dengan Baik Sehingga Korbannya Itu Tidak Banyak Dari Dari Sana Kita Melihat Bahwa Ternyata Kalau Kita Persempit Bahwa Negara Misalnya Di Vietnam Jumlahnya Bisa Seperti Itu Hanya Sedikit Saja Itu Pasti Ada Perang Yang Kuat Bukan Tapi Masyarakat Saya Mencoba Untuk Melihat Bahwa RT Itu Bisa Mengantisipasi Dan Mengurangi Dampak Dampak Bukan Hanya Kesehatan Tapi Sampai Perekonomian Karena RT Itu Berperan Sementita Pemerintah Termasuk Mediator Mediator Ini Kita Lihat Bahwa Dia Mediator Antara Pemerintah Dan Warga Memobilisator Dia Juga Memobilisasi Warganya Untuk Sama-sama Menjaga Tadi Sebutkan Oleh Pak Wali Ada Kampung Siaga Kampung Tanggo Kampung Tanggap Memang Di Beberapa Daerah Sudah Melakukan Seperti Itu Nah Ini Salah Satu Contoh Bahwa Mensos Itu Merasa Peran RT RW Itu Paling Dibutuhkan Untuk Kawal Misalnya Distribusi Bansos Tempat Sasaran Begitu Juga Di DKI Merasa Penting Perangkat RT Itu Melakukan Identifiasi Mendata Dan Melaporkan Warga Yang Bersebut Melalui Aplikasi Survei Epidemi Jadi DKI Memiliki Untuk Melakukan Survei Epidemi Kemudian Perannya Juga Adalah Berjalan Covid Ini Adalah Contoh Peran RT Yang Sudah Dioptimalkan Di Berapa Kota Kabupaten Termasuk Provinsi Nah Ini Kampung Siaga Covid Misalnya Tadi Yang Sampaikan Oleh Pak Wali Ini Ada Di Kota Depok Sampai Mengeluarkan Surat Edaran Wali Kota Tentang Pembuktikan Kampung Siaga Covid Dan Surat Edaran Wali Kota Tentang Pembuktikan Bugus Digas Kemudian Kemudian Peran 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 Dari ID Menyampaikan Bahwa RT RW Sangat Berperan Untuk Melakukan Pencan Covid 19 Seperti yang Sampaikan Oleh Ketua ID Dr. Daeng M. Fakih Setidaknya Ada Beberapa Tugas Yang Bisa Dilakukan Oleh RW Misalnya Melakukan Pengawalan Dan Pengawasan Untuk Mendisiplinkan Social Distancing Atau Gerakan Tinggal Di Rumah Kita Lihat Awal-Awal Kejadian Itu Ada Ibu Yang Memaksa Warganya Yang Suka Berkumpul Untuk Masuk Ke Rumah Tidak Berkumpul Di Keramean Peran-peran Yang Bisa Dilakukan Oleh RT Juga Surat Edaran Wali Kopa Terkait Dengan Covid Itu Tentang Kepas Pada Kesiapan Kesiap-siagaan Terhadap Kosis infeksi Covid-19 Di Perusahaan Sekota Balikpapan Jadi Saya tangkap Kota Balikpapan Cukup tanggap Bahwa Diprediksi Covid-19 Positif Yang besar Itu adalah Para pendatang Terutama yang Bekerja di Bidang Perminyakan Dan Pertambangan Jadi Jauh hari Pak Wali Kota Sudah Membuat Surat Edaran Tentang Kewasbadaan Dan Kesiapan Terhadap Kasus infeksi Dan Diarahkan Kepada Kepulusan Sekota Balikpapan Baik Bapak Ibu Sekalian Jadi Kita sudah Tahu Bahwa Selama Ini Di Indonesia Itu Sudah Berjalan Yang Namanya Smart City Kita Tahu Ada Beberapa Daerah Sudah Menjalankan Smart City Mulai Dari Jakarta Semarang Jogja Kemudian Di Surabaya Medan Makassar Itu Melakukan Smart City Tapi Sebenarnya Smart City Itu Tentu Saja Akan Lebih Kuat Jadi Kesuksesan Smart City Itu Bahkan Dibuat Dari Kesuksesan Smart RT Karena Ujung Tomba Untuk Melakukan Pemberdayaan Itu Bukan Sekedar Teknologinya Tapi Adalah Tentang Orang Jadi Kesuksesan Smart City Itu Akan Lebih Banyak Didukung Oleh RT Yang Ada Dalamnya Kita Tahu Bahwa Smart City Di Indonesia Sudah Berjalan Di Beberapa Daerah Dengan Melakukan Optimalkan Smart People Smart Economy Smart Environment Smart Government Smart Living Smart Mobility Di Beberapa Kota Besar Ini Berjalan Bagus Apa Kaitannya Dengan Smart RT Kami Di Kampus Kini Semulia Sejak Tahun Lalu Sudah Melihat Bahwa Untuk Memberdayakan Masyarakat Itu Peran Yang Tersesor Sebenarnya Justru Ada Di RT RT Itu Bahkan Sudah Digunakan Pada Jaman Belanda Pada Jaman Kerajaan Yang Ada Di Yogyakarta Itu Sudah Digunakan Dan Bahkan Itu Menjadi Model Bagi Daerah Untuk Mengoptimalkan Peran Serta RT Yang ada Di Dalam Maka Kami Di Kampus Kemudian Mencoba Untuk Menyampaikan Kepada Prodi-prodi Yang Lain Apa Yang Bisa Kita Lakukan Agar RT Itu Bisa Juga Menjadi Bagian Penggerak Motor Penggerak Untuk Melakukan Atau Mempercepat Keberhasilan Smart City Maka Setidaknya Ada 6 Item Yang Bisa Kita Bantu Untuk Membikinkan Aplikasinya Itu Misalnya Data Keperdudukan Seperti Yang Tadi Disampaikan Bahwa Data Keperdudukan Itu Ada Data Valid Karena Memang Dilakukan Oleh BPS Misalnya Tapi Yang Valid Itu Belum Tentu Juga Adalah Data Yang Sudah Update Karena Ternyata Ada Data Dinamis Data Dinamis Itu Tergantung Lagi Kepada Bagaimana Mereka Mengupdate Data Itu Yang Periodik Sepanjang Tidak Diupdate Cara Periodik Seringkali Data Data Itu Hanya Data Data Valid Tapi Untuk Waktu Yang Sudah Kedalawarsa Misalnya Jadi Kita Mencoba Akan Masuk Kesana Kemudian Di Pendidikan Pendidikan Itu Perlu Juga Kita Data Apa Permasalahan Yang Ada Di Sana Salah Satu Yang Penting Adalah RT Itu Terlibat Mendata Siapa Di Lingkungannya Yang Putus Sekolah Putus Sekolah Itu Penting Kita Data Agar Tidak Menjadi Kalau Putus Sekolah Dibiarkan Dia Akan Menjadi Permasalahan Berikutnya Karena Orang-orang Yang Minim Pendidikannya Dia Akan Lebih Berpeluang Untuk Melakukan Hal-hal Yang Negatif Jadi Dengan Pendata Orang-orang Yang Pendidikannya Itu Putus Di Sekolah Itu Bisa Menjadikan Data Yang Bisa Digunakan Oleh Pemerintah Agar Dicarikan Solusinya Begitu Juga Tentang Masalah Kesehatan Kita Tahu Masalah Kesehatan Yang Sekarang Ini Masalah COVID Ternyata RT Itu Sangat Diputuhkan Sangat Diharapkan Keteribatan Secara Langsung Setidaknya Punya Kampung Siaga Atau RT Siaga Untuk Menjaga Supaya Lokasinya Atau Tempatnya Tetap Sehat Kemudian Juga Ada Pengaduan Pengaduan Itu Misalnya Semacam Elapor Pengaduan Pengaduan Itu Bisa Terkait Dengan Banjir Macet Masalah Sosial Itu Bisa Dilaporkan Tanah Longsor Itu Bisa Dibikirkan Aplikasi Kemudian Ada Pemberdayaan Masyarakat Masalah Perekonomian Kegiatan Tadi yang disampaikan oleh Pak Wali Ada Budidaya Lele Itu salah satu bentuk Pemberdayaan Masyarakat Itu perlu di data Seperti yang disampaikan bahwa Ini sebenarnya Big data Seperti yang disampaikan oleh Moderator tadi Pak Wibisono Ini terkait dengan Big data Sebenarnya Data yang besar Data yang dibutuhkan Untuk Pengambil Keputusan Kemudian Yang Yang Kenam Adalah Tentang Ketetipan Dan Keamanan Kita tahu Berapa waktu yang lalu Sekitar 4 hari yang lalu Pak Kaporda Nyampaikan bahwa Komitmennya Untuk Menjaga Atau Menjaga Kota Menjaga Kota Dan Memerangi Narkoba Salah satu bentuk Untuk Memerangi Narkoba Ada Pelibatan Warga Dan RT Adalah Orang yang Paling Paham Misalnya Tentang Narkoba Itu kalau RT Dilibatkan Maka Datanya Itu Akan Lebih Palit Karena Pasti RT Lebih Paham Mana Warganya Yang Misalnya Terkenan Narkoba Atau Miras Atau Yang lain Nah Keterlibatan RT Itu Juga Akan Membuat Kota Itu Akan Menjadi Lebih Nyaman Dan Aman Baik Itu Yang Disampaikan Bahwa Peran RT Sangat Penting Untuk Mencegah Seperti Sampaikan Bahwa Teknologi Itu Hanyalah Alat Bantu Membuat Pekerjaan Kita Menjadi Lebih Efektif Dan Efisien Namun Yang Penting Peran Manusia Di balik Teknologi Itulah Yang Akan Membuat Hidup Menjadi Lebih Baik Aman Dan Nyaman Jadi Kami Selalu Mengingatkan Bahwa Kepada Tim Yang Ada Di UM Aplikasi Yang Akan Dibikin Ini Kuncinya Bukan Sekedar Aplikasi Itu Tapi Kepada Orang Yang Menjalankan Aplikasi Tersebut Kemudian Orang Yang Menoptimalkan Aplikasi Yang Sudah Kita Buat Kalau Aplikasi Itu Dibikin Kemudian Tidak Dioptimalkan Dia Menjadi Data Mati Dia Bisa Jadi Yang Sebutkan Bahwa Dia Akan Menjadi Data Valid Tapi Data Valid Kalau Itu Sudah Lima Tahun Yang Lalu Bisa Bisa Udah Tidak Relevan Lagi Dengan Data Kekinian Maka Tadi Sempat Saya Sampaikan Kepala Wali Tentang Data Dinamis Dilakukan Oleh DTKS Data Terpadu Kejahatan Sosial Barangkali Nanti UM Bisa Berkara Sama Dengan Petugas Petugas Yang Selama Ini Memang Sudah Menjalankan Tugasnya Secara Periodik Nah Kampus Itu Memiliki Mahasiswa Yang Sangat Banyak Salah Satu Yang Membuat Kita Mempercepat SMRT Itu Adalah Salah Satu Yang Mempercepat Adalah Karena Kita Tahu Mahasiswa Kita Itu Bisa Membuat Aplikasi Beberapa Aplikasi Dia Bisa Bikin Sehingga Nantinya Penulisan Tugas Akhir Atau Konskripsi Itu Mahasiswa Bisa Kita Arahkan Untuk Membuat Aplikasi Yang Bermanfaat Untuk Kota Balikpapan Jadi Itu Yang Perlu Saya Sampaikan Bahwa Insyaallah Universitas Mulia Akan Berupaya Untuk Terlibat Secara Langsung Untuk Menjadi Solusi Terhadap Permasalahan Yang Ada Di Masyarakat Terutama Terkait Dengan COVID Ini Kita Yakin Bahwa Pasti Kedepan Akan Menjadi Lebih Berbeda Lagi Akan Lebih Menjadi Berbeda Lagi Tapi Kalau Kita Persiapkan Diri Kita Sebagaimana Negara-negara Yang lain Bisa Hanya Sedikit Saja Korbannya Itu Karena Mereka Mempersiapkan Diri Maka Kita Akan Mencoba Setidaknya Untuk Di Kota Balikpapan Mengawali Membuat Aplikasi Yang Dimana RT Itu Punya Kesadaran Yang Tinggi Untuk Menjaga Wilayahnya Dan Melibatkan Warganya Untuk Saling Menjaga Kesehatan Menghidupkan Perekonomian Dan Menjaga Lingkungan Menjadi Lebih Baik Saya Rasa Itu Yang Bisa Sampaikan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima kasih. 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 mahasiswa yang cukup banyak, mahasiswa itulah yang nanti akan mencoba untuk melihat di dalam, bukan berarti dia melakukan pendataan, ya untuk mengecek data-data apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan mana-mana yang terjadi sumbatan. Jadi kita tidak melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh pemerintah, kalau ada yang sama kita tinggal mengambil itu untuk memasukkan ke dalam. Nah, itulah yang kemudian kita sampaikan kepada tim IT kita yang nanti akan disampaikan oleh Pak Mursi bahwa kita punya permasalahan yang ada adalah seperti ini dan kita punya SDM yang banyak adalah mahasiswa. Mahasiswa itu bisa membuat aplikasi yang dibutuhkan. Karena selama ini beberapa aplikasi yang ada di kota ini maupun di tempat lain itu adalah mahasiswa-mahasiswa lulusan dari Stikkom dulunya atau mereka yang memang punya kompetensi di bidang IT Nah, itulah yang menyebabkan kami kemudian menyampaikan kepada tim di kampus di kampus untuk kita coba masuk langsung ke dalam mempercepat Smart RT walau memang idenya itu adalah sudah tahun kemarin tapi kita percepat karena masalah COVID ini menyebabkan RT itu sangat dibutuhkan untuk terlibat di dalamnya Jadi, begitu Pak Wibi bahwa kami akan membuat tim kami akan membuat aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan yang melengkapi dan terintegrasi integrasi itu menjadi satu catatan kunci selain update data adalah terintegrasi dengan data yang sudah ada di kota masing-masing dan ini jangka pendeknya jangka panjangnya kalau Smart RT ini bagus dan itu ternyata dapat diterapkan dengan baik itu bisa digunakan untuk kota dan kabupaten di tempat yang lain di seluruh Indonesia karena RT itu memang khas ada di Indonesia bukan di tempat lain dan itu bisa dimanfaatkan ini akan menjadi pekerjaan terus bertahun-tahun yang bisa dilakukan oleh Universitas Mulia baik di Pelitian maupun menjadi pengabdian masyarakat bagian dari Tridharma Pergantung demikian Pak Wibi Terima kasih Pak Rektor Pak Dr. Agung Sakti Pribadi menarik Bapak Ibu kalau kita simak apa yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi ternyata kita itu punya aset Balikpapan punya aset Indonesia punya aset aset itu dalam bentuk perguruan tinggi mengapa aset? karena dalam perguruan tinggi itu banyak generasi muda berkumpul di situ anak-anak muda Balikpapan berkumpul di situ anak-anak ini yang sedang menyelesaikan studinya di saat terakhir nanti harus membuat karya tulis tugas akhir yang berbentuk skripsi maupun tugas akhir untuk mahasiswa vokasi diploma ini bisa diarahkan untuk menutupi permasalahan tadi jadi permasalahan tadi Dr. Agung menyampaikan bahwa masalahnya adalah pada akurasi data dan akurasi ketika data collecting mengumpulkan data data-data yang ada mungkin sudah obsolete tapi ketika sekarang kita lakukan pengumpulan data itu juga harus dijamin juga akurat kalau kita lakukan up to date tapi tidak akurat bermasalah juga karena itu perlu orang-orang yang mungkin membantu dan secara kompetensi teknis memiliki kemampuan untuk melakukan data collecting tadi Pak Rektor sampaikan bahwa misalkan terjadi duplikasi data anak-anak muda ini akan mudah sekali untuk tahu mana data yang duplikat data yang kembar sehingga tidak akan terjadi masalah ketika nanti itu menjadi dasar untuk implementasi kebijakan peran RT tadi disorot oleh Dr. Agung bahwa ini sangat vital karena ketua RT ini pemilik data pemilik data yang dekat dengan masyarakat tadi dalam presentasi Pak Agung juga disampaikan bahwa Pak RT ini juga sebagai mitra satu mitra dua fasilitator mediator mobilisator dinamisator dan juga komunikator nah nanti dengan dukungan dari tadi kita lihat bahwa Universitas Mulia rupanya sudah mempersiapkan banyak hal untuk jangka pendek juga jangka panjang jadi nanti bantuan tenaga-tenaga anak muda ini para mahasiswa kita akan melengkapi dan memudahkan yang sekarang menjadi beban para ketua RT terima kasih sekali Pak Dr. Agung atas penyampaiannya tim studio apakah ada pertanyaan pada sesi ini oke tidak ada pertanyaan baik sekali lagi terima kasih untuk Pak Agung mudah-mudahan apa yang dirintis oleh Universitas Mulia benar-benar memberikan manfaat bagi kota Balikpapan dan Pak Agung tadi sudah menyampaikan pesan menarik bahwa kalau ini nanti sudah berhasil di kandang sendiri di Balikpapan maka aplikasi-aplikasi dalam semat RT data-data konsep data yang sudah dibuat ini bisa diduplikasi di tempat lain karena setara prinsip tiap kota sama tiap daerah sama struktur RT-nya sama mohon maaf ini Pak Agung ternyata ada pertanyaan baru muncul ini dari audiens ini baik saya baca yang pertama ini dari Judea dari Universitas Balikpapan pertanyaan untuk Pak Dr. Agung Sakti Pribadi pertanyaannya adalah apakah kota Balikpapan sudah smart city kalau sudah sejak kapan terima kasih ini dari Mas Judea silakan Pak Agung baik insya Allah tahun lalu dalam pertemuan itu kami termasuk hadir untuk perapatkan terkait dengan smart city bagaimana implementasi smart city yang ada di kota Balikpapan namun nampaknya untuk smart city itu sendiri itu tidak seperti yang dirancang atau di kelola sejak awal jadi kurang lebih satu tahun yang lalu ada vendor dari luar kayaknya juga ada dari asing juga masuk ke sana pemerintahan kota Balikpapan itu juga sudah merapatkan untuk dilakukan smart city namun implementasinya itu sampai sekarang saya belum melihat sejauh apa implementasi karena memang untuk smart city itu harus menggabungkan banyak pihak dan kami yang di kampus itu hanya sekali itu saja muncul kemudian memang tidak berlanjut sehingga kami sebagai perguruan tinggi itu mencoba untuk mencari solusi yang lain bisa jadi smart city itu bukan pekerjaan yang ringan pekerjaan besar dan dibutuhkan orang-orang atau tenaga yang cukup besar dan kemudian itu kemungkinan saja ada kesulitan untuk implementasi yang tinggi sehingga itu tidak masuk ke perguruan tinggi sehingga kami mencoba untuk memulai yang kecil smart city adalah memulai yang kecil yang kalau itu berhasil justru itu bisa menjadi titik awal untuk menjadi smart city di kota Balikpapan ini bagus sekali kalau misalnya Pak wali kota masih ada itu dia bisa menjelaskan beliau bisa menjelaskan dengan detail karena smart city itu sudah dicanangkan oleh kota Balikpapan tapi implementasinya beliau lebih paham untuk menyampaikan demikian Pak baik terima kasih terima kasih Pak Rektor memang smart city secara prinsip bukan pekerjaan mudah kalau terpeleset bisa menjadi city yang tidak smart dan Pak Rektor tahu persis bahwa sudah banyak upaya dilakukan oleh kota Balikpapan tetapi memang pertanyaan ini akan lebih tepat jika yang menjawab Pak Wali tentu ada hal-hal yang progres-progres step-step yang sudah dilakukan yang mungkin sudah beberapa mungkin sudah tercapai yang kita tidak tahu dari sisi akademis begitu baik Pak Rektor ini ada pertanyaan berikutnya dari peserta webinar dari Ibu Ike pertanyaannya adalah apakah aplikasi ini sudah bisa membantu masyarakat khususnya Balikpapan akan tetapi tidak semua memahami cara penggunaannya yang terutama yang berumur di atas 50 tahun terima kasih menarik ini Pak Rektor ini wakil dari generasi-generasi yang bukan milenial ini baik ini memang tantangan bagi tim developer IT nanti yang akan disampaikan oleh Pak Murnus tapi kita sudah mengantisipasi kita tahu ketua RT itu umumnya usia di atas 40 apalagi kalau sudah di atas 50 akan kesulitan tapi cara kita mesosialisasikan bukan sekedar Pak RT kita minta nanti anak-anak yang usianya itu usia lulusan SMA atau mahasiswa kita minta pada Pak RT untuk orang-orang tersebut mewakili RT-nya kita yang ngajari mereka kita yang mengarahkan sehingga transformasi teknologi itu masih tetap bisa dilaksanakan dengan mudah memang harus anak-anak nanti jadi ketua RT yang sudah paham dengan IT dia bisa langsung tapi kita harapkan RT-RT yang tidak paham dengan IT dia bisa mengirimkan orangnya untuk menjalankan aplikasi tersebut nah ini tantangan juga bagi developer aplikasi ini nanti yang akan disampaikan oleh Pak Murnus demikian Pak terima kasih Pak Agung ada dua hal yang disampaikan Pak Agung terhadap pertanyaan Ibu Ike tadi jadi persoalan bahwa kemungkinan teknologi itu tidak mudah dipahami oleh orang yang usianya di atas 50 tahun ada dua hal yang pertama dari tim developer sendiri tentu akan berusaha agar aplikasi ini user friendly canggih tapi mudah digunakan jadi gitu itu pasti akan diusahakan demikian tentu kita berharap bahwa secanggih apapun tools yang disiapkan nanti tetap akan mudah digunakan oleh ketua RT itu satu hal cara yang kedua persiapan yang kedua adalah dengan memberdayakan anak-anak muda di sekitar RT nah ini nanti kita bisa dari tim dari urutas mulia bisa melakukan pelatihan pelatihan secara teknis dan mereka inilah yang bergerak di dalam koordinasi oleh ketua RT jadi apapun kondisinya tetap bisa dilakukan demikian tadi saya simpulkan dari Pak Rektor tim studio apakah masih ada pertanyaan lagi ada satu pertanyaan lagi Pak Rektor baik ya pertanyaan berikutnya ini dari Pak Eri Dewanata pertanyaannya adalah pihak kelurahan hanya memberi tolong jangan digeser oke ada pertanyaan pertama Pak pertanyaan pertama kebetulan Pak Eri ini adalah ketua RT saya sendiri sebagai RT sudah memiliki database warga tapi problem saya adalah database saya tidak sama dengan database dari keluran atau Duk Capil itu pertanyaan pertama pertanyaan kedua langsung dari orang yang sama dari Pak Eri oke tim studio harap di scroll oke pertanyaan kedua adalah pihak keluran hanya memberi buku besar penduduk RT yang nomor kakak dan nik yang tidak lengkap masalah hukum kata mereka jadi susah juga kita melakukan validasi dengan data yang ada di RT demikian pertanyaan kedua tim minta tolong di scroll lagi yang pertama oke saya ulangi Pak jadi pertanyaan pertama ini dari Pak Eri Dewanata saya sendiri sebagai RT sudah memiliki database warga tetapi problem saya adalah database saya tidak sama dengan database dari keluran atau Duk Capil itu pertanyaan pertama pertanyaan yang kedua mohon di scroll pihak keluran hanya memberi buku besar penduduk RT yang nomor kakak dan nik yang tidak lengkap masalah hukum kata mereka jadi susah juga kita melakukan validasi dengan data yang ada di RT demikian Pak Rektor mohon untuk dijawab ya Pak Eri terima kasih ini permasalahan ini sebenarnya permasalahan yang sudah sekian lama sudah puluhan tahun data internal makanya sampai muncul EKTP kan EKTP itu dimaksudkan menjadi single identity supaya tidak ada lagi data-data yang lumpuh atau yang sulit ditelusuri tapi sekali lagi kecanggihan apapun teknologi kalau orang yang mengupdate data itu tidak benar atau datanya salah dia akan juga salah kemudian tadi sampaikan ada data yang tidak sama atau tidak sinkron nah itu memang bisa terjadi kalau misalnya data itu data yang digunakan bulan satu bulan saja berbeda update-nya itu sudah berbeda Pak jadi misalnya apalagi kalau satu tahun dua tahun nah ketidaksinkronan ini harus setiap data itu harus ada datanya menyampaikan data ini di update tanggal berapa bulan apa tahun berapa harus ada data di situ sehingga ketika ada yang tidak sama bisa dilihat dari batas waktu perbedaan satu bulan saja sudah berapa kelahiran berapa kematian belum lagi satu tahun belum lagi lebih dari satu tahun jadi update data itu harus dilengkapi dengan data ini tahun dan tanggal bulan dan tahun berapa itu untuk memperkecil dan memang solusinya adalah big data tadi disebutkan data besarnya harus ada penelusurannya harus ada IT bisa menjawab itu saya yakin IT bisa menjawab kalau kita punya big datanya dan big data itu memang permasalahannya hanya ada di pemerintah kita mencoba untuk belajar melihat mempelajari big data itu sepanjang boleh di share kepada kita maka orang-orang IT kita itu mencoba untuk mencari solusinya setidaknya untuk kota Balikpapan dulu sebagai uji coba kalau kota Balikpapan bisa mempelajari di sana dan itu berhasil apakah berhasil dalam sekian tahun dan itu bisa dipakai untuk kota-kota dan keempatan yang lain demikian Pak RT Pak Eri terima kasih atas pertanyaan yang sangat berdasar tersebut baik terima kasih Pak Riktor jadi inti jawaban dari Pak Agung tadi adalah kembali ke sebelumnya bahwa secanggih haupun teknologi sangat tergantung dengan orang di belakang teknologi itu jadi kalau dasarnya datanya tidak akurat ya nanti hasilnya tidak akurat tetapi keakuratan data memang problem yang kita bicarakan kita diskusikan pagi ini sebagaimana Pak Wali Kota tadi sampaikan memang problem kita adalah data-data kita yang memang belum akurat tapi tadi Pak Riktor juga menyampaikan satu solusi sederhana yang umum dilakukan di IT dan nanti akan disiapkan di dalam produk Smart RT yang akan dibangun oleh Untas Mulia salah satunya adalah bahwa setiap data itu akan memiliki atribut kapan data itu di update sehingga kalau kita ada data yang berbeda kita tahu data ini per tanggal berapa per tanggal berapa bahkan mungkin kita bisa lihat ini di update per jam berapa akan kelihatan sehingga tentu kalau ada dua data yang berbeda kita bisa mengatakan bahwa data yang lebih valid yang mana terima kasih Pak Riktor untuk penjelasannya kemudian Bapak Ibu berikutnya mungkin kepada Pak yang mewakili dari Pak Kapolres Balikpapan Kabaksop mungkin untuk mulai bersiap kepada Pak Agung kami sampaikan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bersama kita pagi ini terima kasih Pak Agung Pak Ibi mohon izin sambil keluar masuk nanti ya untuk melihatnya terima kasih silakan Pak Agung baik kepada Pak Kolis dari Kabaksop Polresta Balikpapan kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang berhormat Pak Mundir moderator Pak Ibi Sonol saya akan mencoba untuk memaparkan paparan Pak Kapolres seharusnya beliau sendiri yang akan datang disini tapi persamaan waktu yang sama ada kegiatan bersama dengan Panglima TNI dan Pak Kapolda jadi kegiatan yaitu panen raya jadi di Balikpapan kita harus bangka Polresta Balikpapan dapat mewakili Polda Kaltim dalam rangka panen raya dalam ketahanan pangan secara nasional langsung live dengan Pak Kapolres dengan Pak Panglima TNI yang ada di kampung Kangkom yaitu Kampung Kejo di Sumberjo jadi peran ketua RT di masa pandemi COVID-19 nah ini mungkin secara intel dasar Kota Balikpapan ada 6 kecamatan 34 keluran 1360 RT lanjut ini peta pesebaran dari COVID-19 Kota Balikpapan ini kita break down per kecamatan Balikpapan Barat Balikpapan Utara mungkin yang tertinggi adalah yang positif di Batu Ampar Balikpapan Kota yang tertinggi adalah keluran jame Balikpapan Tengah yang tertinggi adalah di Karangrejo terus Balikpapan Timur ini ada 2 yang tinggi Manggar sama Manggar Baru Balikpapan Selatan di sini ada Gunung Bagian yang tertinggi nah di sini ketua RT atau Rukun Tetangga yaitu Organi Masyarakat yang dibina oleh pemerintah berjakan kegotong royongan dan kekeluargaan untuk membantu kelancaran tugas pemerintah jadi di sini ciri khas masyarakat Indonesia yaitu kegotong royongan dan kekeluargaan lanjut jadi di sini peran ketua RT di masa pandemi mungkin pendataan kesehatan warga edukasi cara-cara penjagaan COVID fasilitasi mendorong partifikasi warga masyarakat bekerjasama dengan puskesmas tempat untuk menyediakan sarannya cuti tangan dan sebagainya alur penelitian penuhan logistik bantuan-bantuan melaporkan kepada lurah terkait hal-hal yang dianggap berpotensi penularan COVID-19 melakukan pemantauan objektif warga membantu warga kurang mampu memastikan warga diwalaianya untuk mematuhi aturan untuk kampung siaga atau kampung tangguh untuk sementara kampung tangguh dan juga CRT di setiap pelurahan kalau yang disini sebagai percontohan untuk sementara kampung tangguh kampung bujo yaitu jadi pilot project dan tangguh wisata finishing jadi ada dua kampung tangguh disini nah disini pendataan kesehatan warga diantaranya pendata warga yang keluar masuk di wilayahnya CRT pendata kesehatan menghibur warga untuk memastikan jika ada orang asing disini mungkin saya contohkan saya pernah di kelurahan damai bahagia RT 13 nah itu dari warga oleh warga untuk warga jadi disitu mereka secara swadai setiap malam di atas jam 22.00 sampai pukul 5 pagi itu seluruh akses masuk dan keluar RT ini ditutup semua jadi keluar masuk hanya satu pintu melewatin jalan pupuk barat 5 jadi keluar masuk hanya satu pintu dijaga oleh warga mereka ronda malam tiap malam pasti ada yang jaga 5 sampai 6 orang diantaranya disini ini istilahnya swadaya partisipasi masyarakat yang cukup besar yang harus kita hargai terus selanjutnya edukasi tanggara pencegahan pasifasi mandiri tidak setima buru terhadap ODP PDP dan yang lainnya lanjut mendorong partisipasi warga agar selalu menjaga kebersihan diri kebersihan rumah lingkungan melakukan pembatasan fisik tidak berkerumun berkumpul tetap berada di rumah ini contoh kasus peran RT contoh penahan kasus COVID yang melakukan sederikas RT dan babin kamtik mas ini mungkin salah satu contoh babin katas kelurahan karang juang maralisa sagalah itu bersama ketua RT 33 melakukan monitoring dan pengamaran warga agar tidak ikut-ikutan masuk ke kuburan terpatu kilo 15 RT 16 karang juang sehubungan dengan makamnya satu orang dibuka korban meninggal dunia virus corona mengibu masyarakat selalu diam di rumah dendaz jenazah yang meninggal dunia ibu hapsah 24 tahun bijaya kusuma nomor 2 balai papan selanjutnya ini juga di karang juang lagi dengan ketua RT 34 bapak rahayu sugiyanto melakukan monitoring menguburan pasien COVID-19 tarang juang ini hari Jumat tanggal 12 Juni jam 5 45 yang pemah sakit RKD balai papan nama almarhum Sulaiman balai papan 01 57 alamat kapung baru ini juga masih tarang juang juga dengan ketua RT 2 bapak sukambi melakukan monitoring penguburan mayat jadi sama-sama untuk menyadarkan masyarakat agar tidak mendekat karena masyarakat kita ini spontanitas begitu ada kejadian ada keramaian rasa keingintahuan rasa penasarannya itu besar masyarakat kita jadi kita disini ketua RT Bapin Gamdimas Bapinsa jadi selalu tiga pilar ini dari bawah selalu harus kompak untuk mengarahkan mengedukasi daripada masyarakat RT tersebut nah ini yang terakhir baru kejadian kemarin mungkin ini contoh kasih Bapin Gamdimas Keluran Gunung Sari Ilir Aibda Deni Susanto bersama Ketua RT 44 Bapak Ota Dermawan datang TKP penuh mayat Tahan Malik 56 tahun nah ini disinyalir tanda-tanda meninggalnya dari saksi ya COVID jadi disini banyak sekali yang perlu kita sampaikan kita sebagai aparat kepolisian mungkin operasi khusus COVID kita diperpanjang terpusat dari seluruh Indonesia dari Sabang Sabang Moroke di 34 polda yang termusat di Mabes operasi Aman Nusa 3 dari perpanjang nanti sampai tanggal dia 31 Agustus 2020 itu khusus operasi kemanusiaan namanya operasi Aman Nusa COVID-19 kita diperpanjang sampai 31 Agustus setelah itu nanti seandainya dianalisa di ANEF karena saya ada evaluasi masih diperlukan akan diperpanjang kembali jadi sekali diperpanjang 2 bulan dari 1 Juli sampai 31 Agustus setelah nanti diperpanjang lagi menurut ANEF dari Mabes perlu diperpanjang lagi berarti nambah lagi diperpanjang 2 bulan selanjutnya masalah yang telah banyak kita lakukan jadi kita masalah ketahanan pangan karena banyak fakta yang terjadi masyarakat yang sudah kerja saja karena pandemi sudah berjalan kurang lebih 4 bulan mau masuk bulan ke 5 banyak perusahaan yang mungkin mengalami PHK karyawannya merumahkan karyawannya jadi semuanya masalah perekonomian mereka agak goyan banyak kena PHK yang punya perjalanan yang tidak punya makanya kita mengajak masyarakat mengikuti masyarakat untuk menciptakan ketahanan pangan diantaranya mungkin Pak Kapolres sudah ini lele mungkin kalau warga masyarakat mau melihat langsung nah di belakang pores kita buat kolam besar juga kolam besar mungkin kurang 6x8 meter nah itu akan diisi bibit ikan milah terus ada juga di sampingnya lele kolam lele ada 3 kotak kolam lele ada kangkung yang lebih praktis efektif efesien yaitu dengan ember besar diisi air di dalamnya bisa bibit lele mungkin sekitar 50-60 ekor diatasnya ada kangkung jadi tumpang sari untuk ketahanan pangan dan hari ini Pak Kapolda sama Panglima Kodam Bangdam Panenraya live dengan Kapolri dan Bangdam di kampung Tantung yaitu Panggujo di Sumberjo jadi live dengan Pak Kapolri ada VIKON live seluruh Indonesia sekali lagi kita harus bangga karena apa Balipapan menjadi perwakilan untuk mewakili Kolda Kaltim dan Kodam Mulawarma terus selanjutnya ada dapur umum juga mungkin di belakang kores ada posko dapur umum itu yang gabungan dari anggota Polri Kodim ada juga dari dinas sosial relawan pramuka setiap hari sudah ada kegugasnya secara bergantian untuk melaksanakan dapur umum hasil mungkin setiap hari sekitar 600 bungus sampai 1000 kurus dibagikan kepada warga masyarakat sistem bagiannya sama setiap hari masing-masing Kaposek mengambil nasi bungus yang sudah siap saji untuk dibagikan oleh para babin Kampil Mas jadi disini ketahanan pangan apa yang udah dapur umum sangat dirasakan dari masyarakat dan saya adungin jempol mungkin apa ini rasa dengan adanya covid ini masyarakat banyak berubah jadi ada rasa open terhadap tetangganya rasa open rasa kemanusiaannya timbul tinggi dengan bukti nyata setiap hari ada aja masyarakat yang datang ke pores untuk menyampaikan bantuan ada yang telur ada yang beras ada yang belanja semuanya untuk dapur umum dapur umum disalurkan untuk masyarakat balipapan yang tidak mampu ada menentukan ojek ojol para sopir para kulit bangunan yang diproyek ada yang kuli panggul yang di pelabuhan semuanya setiap hari mereka merasakan dari dapur umum yang dipores terus selanjutnya disini ketahanan pangan pada hari ini di kampung bejol panen kangkung yang pertama terus panen lele itu bagian gratis kepada masyarakat sekitar ada juga penebaran bibit lagi bibit ikan nila mungkin sekitar 4.000 yang akan disemakan ditebarkan oleh Pak Panglima Pangdam Mula Warman sama Pak Kapolda Kaltip kolam dah disiapkan jadi secara live akan disaksikan langsung oleh Pak Kapolri dan Panglima TNI dari Jakarta dan seluruh Kapolda Pangdam seluruh Indonesia dari Sabang sama Terus untuk masalah Kamtip Mas jadi dengan adanya pandemi COVID-19 seperti ini dengan kebijakan mungkin Pak menegum adanya asimilasi program aslimasi jadi dengan adanya asimilasi dari lapas maupun hutan setelah kebijakan tersebut rupanya berdampak pada Kamtip Mas angka kriminalitas naik sebagai fakta karena apa orang yang ditahan tidak semuanya orang balik papan mungkin LP kelas 2A di balik papan yang ditahan disitu bukan hanya orang balik papan asimilasi dia setiap hari harus wajib lapor ada orang samarinda orang pasir mungkin orang banjar masin sana yang tiap hari harus ada kewajiban untuk wajib lapor di LP tersebut dengan begitu dia akan bertahan bertahan untuk hidup mempertahankan hidupnya setiap hari harus makan untuk hidup hidupin dirinya orang lain itu banyak menghalkan cara jalan pintas cara yang instan dengan cara kriminal lagi orang lain itu mungkin banyak kejadian copet kejadian pencurian yang agak meningkat dengan kebijakan mencubam dengan adanya asimilasi tersebut mungkin kita sama-sama dengan tiga pilar ini perang RT jadi sudah setiap kejadian segitir apapun tolong informasikan kepada kita BABIN KAMTIMAS sebagai perwakilan kita sampai ke tingkat kelurahan ke tingkat RT apapun informasi yang nyampe ke BABIN KAMTIMAS kita dari RT dari warga akan selalu nyampe ke kita setiap mungkin ada kejadian apapun sekecil apapun kita akan backup kita akan turun dari PORES pertama mungkin dari POSEC POSEC mungkin kurang personil backup dari PORES jadi pada kesempatan ini kita mengimbau kepada seluruh masyarakat Balikpapan khususnya kita ajak untuk mendisiplinkan diri berawal dari keluarga satu keluarga disiplin dari bapak anak istri semuanya satu keluarga ini keluarga pokok kalau kita disiplin hidup sehat mungkin jaga jarak selalu pakai masker percuci tangan dan yang lainnya hidup pola sehat olahraga teratur nanti akan bertambah mungkin satu keluarga oh akan niru tetangga dari satu keluarga mungkin bisa menyebar 10 keluarga satu RT kalau satu RT sudah seperti itu berkembang dua RT satu keluarga aningkat ketahanan pangan mungkin covid di daerah kita karena kota Balikpapan adalah transit mungkin masyarakat monitor setiap hari karena saya mungkin selalu mendampingin Pak Wali Kota peris rilis setiap hari setiap sore mungkin jam 3 jam 4 dua hari ini Alhamdulillah turun hari kemarin hari Rabu yang positif hanya 3 terus dari Selasa yang positif hanya 2 tapi Senin masih 10 tapi rata-rata malah kelas orang migas orang luar balikpapan jadi disini itu tadi disiplin baik di tingkat keluran di perusahaan kalau sudah punya SOP kita berharap SOP tetap dipertahankan dan dilaksanakan bukan hanya sebagai hiasan dinding hiasan di papan pengumuman hiasan di papan informasi jadi tolong dilaksanakan kalau sudah semuanya disiplin insya Allah kota balikpapan sedikit demi sedikit mungkin akan ada penurunan perkembangan daripada yang positif daripada covid-19 pesan dari beliau Pak Kapores kepada seluruh masyarakat balikpapan kita tetap pedumani protokol kesehatan diantaranya pertama selalu pakai masker jaga jarak rajin cuci tangan hindarin kerumunan kalau memang tidak penting tidak darurat lebih baik di rumah walaupun mungkin sudah ada peningkatan untuk kearah new normal tetapi musuh kita lawan kita ini tidak kelihatan kalau di kita mungkin sebagai seorang prajurit lebih baik kita peran dengan musuh yang nyata mungkin dengan penjajah dengan pemberontak yang kelihatan covid-19 ini tidak kelihatan tidak mengenal usia tidak mengenal jabatan tidak mengenal seratus ekonomi semuanya bahkan anak-anak aja juga ada yang kena positif jadi kita berharap sekali lagi kepada seluruh masyarakat kota balikpapan tetap pedumani prosedur untuk kesehatan protokol kesehatan tetap kita laksanakan untuk kesehatan kita semua dan seluruh masyarakat warga kota balikpapan mungkin itu dari kami yang mau pilih Pak Kapolres terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Tadi cukup menarik ada satu yang menurut saya cukup menyentuh jadi dari sisi aparat kepolisian Pak Nurkolis bisa melihat bahwa ternyata di tengah penderitaan dalam pandemi ini justru ada hal positif yang tumbuh di masyarakat rasa kepedulian menjadi semakin kuat yang mungkin sebelumnya kurang terungkap jadi di dalam kesulitan selalu ada hal-hal yang bisa membuat kita lebih baik Pak Nurkolis tadi menyampaikan tentang banyak hal diantaranya ada rincian sebaran COVID di Balikpapan cukup detail kemudian peran ketua RT di masa pandemi ada pendataan kesehatan warga juga adanya kesadaran di beberapa wilayah seperti yang terjadi di Kelurahan Damai Bahagia tadi dicontohkan itu benar-benar warga melakukan pengamanan secara mandiri dengan satu pintu keluar masuk warga update juga termonitor dengan baik kemudian ada juga aspek lain yang dimonitor adalah ketahanan pangan Bapak Ibu bahwa harus kita akui hantaman pandemi COVID ini juga melumpuhkan ekonomi nasional dan ekonomi rumah tangga sehingga beberapa rumah tangga mungkin mengalami kesulitan yang tidak ringan dalam hal ini ketahanan pangan yang dibangun di kampung-kampung itu juga akan membuat kita semua menjadi lebih kuat tadi Pak Nurkolis membagikan ada panen lele yang dilakukan bersama-sama ada ikan nila dan ini nampaknya membuat kita menjadi lebih kuat dan tumbuh rasa kepedulian sesama sebagai aparat keamanan Pak Nurkolis juga mengingatkan kita ada satu proses yang sekarang ini harus kita waspadai dan menjadi perhatian bersama bahwa karena kebijakan dari pemerintah kemunham kemarin ada proses asimilasi dari sebagian eksenara pidana ternyata ini juga menimbulkan masalah baru mungkin mereka sudah mengalami masa sosialisasi di dalam ketika di dalam mungkin sudah baik tapi ketika kembali ke masyarakat rupanya mengalami kesulitan bertahan dalam COVID-19 mereka perlu makan perlu hidup dan barangkali kenangan keahlian lama itu muncul karena dulu skillnya seperti itu sehingga muncullah barangkali kasus orang baru lepas dari penjara melakukan kejahatan sehingga harus masuk lagi yang terakhir tadi Pak Nurkolis mengingatkan kita bahwa masih lebih mudah perang melawan musuh yang nyata COVID-19 itu tidak kelihatan tidak nampak sehingga ini benar-benar memerlukan kebersamaan kita untuk mengatasi Bapak Ibu ada beberapa ada beberapa pertanyaan yang sudah muncul disini sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa ini ada beberapa informasi yang pertama ternyata acara kita ini tidak hanya diliput atau diikuti oleh warga Balikpapan disini ada beberapa peserta yang berasal dari daerah Bandung Bekasi Palu Bulukumba Banjarmasin Makassar Magetan Kudus mudah-mudahan dengan banyaknya daerah lain yang bergabung juga tujuan kita untuk meningkatkan kesadaran akurasi data di tingkat RT ini juga bisa menyebar ke daerah lain kemudian ini juga dari jajaran Pemkot dari Bapak Dalit Bank Pemkot Balikpapan juga melaporkan menyimak secara live ini Sekretaris Bapak Ibu Murni apa kabar Ibu Pak Nurkoles dan juga Bapak Ibu bicara yang lain ada beberapa pertanyaan yang muncul ada yang bersifat umum ada juga yang mungkin secara khusus ke pembicara tertentu dalam hal ini Pak Nurkoles ini saya sampaikan pertanyaan dari ini ada pesan entah pertanyaan atau pesan dari Pak Herman Wijayanto ini PR besar kita adalah pengumpulan data pengolahan data dan penyajian data yang prosesnya baik dilakukan oleh orang-orang yang data minded jadi dari pesan salah satu peserta dalam webinar ini betapa pentingnya proses pengumpulan data pengolahan data dan penyajian data tiga hal ini harus benar-benar dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar dia data minded peduli dengan data menyadari pentingnya data kemudian ini ada pertanyaan dari Pak Dave Guardian mohon izin bertanya bagaimana jika ada pendatang di daerah RT kita dan juga bagaimana kalau KTP bukan merupakan KTP balikpapan monitoringnya seperti apa terima kasih mungkin saya sampaikan dulu ini ke Pak Nurkolis mungkin bisa dijawab Pak silahkan terima kasih atas pertanyaannya jadi untuk monitoring mungkin kalau pendatang tersebut tidak KTP tidak balikpapan kan misalnya pertama dia tinggal dimana wajib lapor jadi disini perang RT lagi jadi perang ketua RT ini sangat vital sekali karena di lapis terdepan jadi dia harus tahu disitu mana pendatang apalagi kalau di lokasi di wilayahnya itu banyak sekali kos-kosan kontrakan atau pekah gesos mungkin yang menyewakan mingguan bulanan bahkan harian nah disitu harus harus lebih open lebih aktif jadi kalau memang ada pendatang yang dia tujuannya apa apakah tujuannya kerja kalau tujuannya kerja berarti kan akan menetap lama di balikpapan jadi ketua RT harus aktif di data datang dari mana kan sudah ada SOP prosedur seandainya dia datang dari Pulau Jawa mungkin dari Jawa Tengah atau dari Jakarta KTP-nya KTP mana ada lapor lapor kiri ke ketua RT dilaporkan lagi naik ke telurah kalau memang dia mungkin rencana ada setahun ataukah dua tahun tinggal disini dalam rangka kerja proyek ya otoran harus mentaatin mungkin pertama kalau tinggal disitu harus punya seperti pendatang hasil tes mungkin rapid test ataukah hasil swab untuk memastikan bahwa orang tersebut betul-betul sehat betul aman tidak akan menular menularkan virus yang dia bawa kalau sudah ada hasil rapid test hasil swab yang terbaru yang menyatakan kalau dia betul-betul sehat mungkin baru boleh istilahnya melanjutkan dia tinggal menetap di RT tersebut tapi kalau memang ditemukan dia positif prosedur harus dilaksanakan wajib isolasi wajib apa pra pengobatan di rumah sakit terdekat mungkin itu dari Pak moderator terima kasih Pak mati ada suaranya dari moderator yang ada suara kita gak tahu dari sana suaranya iya sepertinya mereka Pak Nurkolis dengar saya dengar dengar suara moderator hilang suara moderator yang hilang baik Pak jadi apakah sudah terdengar sekarang Pak sudah sudah baik baik Bapak Ibu tadi menarik bahwa Pak Nurkolis menyampaikan satu diksi diksi open open itu salah satu kata di bahasa Jawa yang maknanya dalam jadi open itu adalah peduli kalau kepedulian ini bisa muncul bisa muncul di kita semua maka hal-hal seperti yang kita khawatirkan tidak terjadi artinya kalau kita peduli warga pendatang peduli warga sekitar peduli RT nya peduli maka insya Allah ini akan terjaga dengan baik tadi saran dari Pak Nurkolis untuk kasus ada pendatang di RT kita yang bukan warga kita apa yang harus dilakukan ya lapor ke RT RT akan mendata dengan baik data itu tentu akan sampai di tingkat kelurahan tingkat kecamatan dan seterusnya jadi kuncinya adalah dalam kondisi saat ini kita jangan apa egois kita harus mengembangkan kepedulian kita kalau ada hal-hal yang apa terjadi sesuatu di sekitar kita ada pendatang baru ada kejadian apa begitu tadi yang disampaikan dengan Pak Nurkolis kurang lebih seperti itu kemudian ini pertanyaan berikutnya untuk Pak Nurkolis ini dari Pak Supriyadi pertanyaannya adalah Pak Nurkolis yang terhormat setelah maklumat Kapolri dicabut apakah pola kehidupan masyarakat sudah kembali normal meskipun protokol tetap kita jaga demikian Pak Nurkolis silakan terima kasih jadi maklumat Kapolri memang sudah dicabut walaupun sudah dicabut tetapi perintahnya kita tetap berpeduman pada prosedur protokol kesehatan mungkin sudah mulai bergulir mulai-mulai ada pertemuan atau apa tapi tetap protokol kesehatan tetap dilaksanakan khususnya di Balikpapan masih mungkin mal mungkin sudah mulai dibuka tapi THM belum seperti tangga kita di Samarinda mungkin per 1 Juni THM sudah buka semuanya karena mereka di Samarinda sudah pertumbuhan daripada yang positif sudah landai sekali mungkin sudah zona-zona kuning karena terakhir mungkin dari kemarin kalau Samarinda yang positif 70 yang sudah sembuh 68 tinggal 2 yang dirawat tapi kalau di Balikpapan kita tergantung walaupun maklumat kapoli sudah dicabut tetapi menyesuaikan daripada perkembangan masing-masing wilayah khususnya kalau di Balikpapan pertumbuhan seperti ini ya harus kita protokol kesehatan tetap harus kita jaga mungkin kalau di Kaltim wilayah yang tidak terdampak sama sekali seperti Mahudu Makamudu nah itu tidak terdampak sama sekali dari pertama sampai sekarang mereka 0 tidak terdampak nah itu hijau wilayah hijau dia sudah bisa tidak adanya normal dari awal sampai sekarang pun mungkin kehidupan kehidupan normal seperti biasa tetapi kalau seperti kayak di sekarang ini paling menonjol adalah Balikpapan harapan kita himbuan kita dari aparat keamanan khususnya kepolisian tetap pedomanin protokol kesehatan yang ada protokol apa ini maklumat Kapolimang sudah dicabut tetapi harus menyesuaikan dengan perkembangan daerah masing-masing nah seperti sekarang mungkin tadi fakta yang disampaikan mungkin perkembangan terakhir seperti Provinsi Jawa Timur dan sekarang renggeng satu menggeser daripada Metro Jaya DKI disitu berarti ada perlakuan beda antara yang mungkin zona masih zona merah zona kuning maupun zona hijau mungkin itu jawaban dari kita jadi harapan kita khususnya masyarakat Balikpapan tetap pedomanin laksanakan protokol kesehatan baik terima kasih sangat jelas pesan dari Pak Nurkolis sebagai salah satu aparat keamanan yang terlibat langsung di dalam pengamanan COVID-19 ini jadi dalam kasus tadi walaupun maklumat Kapolri dicabut implementasinya sangat memperhatikan kondisi di daerah tersebut tentu saja sosialisasi protokol kesehatan tetap harus dilakukan dan masyarakat tetap patuh jadi sekali lagi maklumat Kapolri cabut tidak berarti terus semua orang menjadi kembali seperti dulu tidak demikian implementasinya sangat memperhatikan kondisi daerah masing-masing dan lagi-lagi peran ketua RT besar di situ untuk melihat kondisinya seperti apa terima kasih Pak Nurkolis tim studio apakah masih ada pertanyaan lagi sudah tidak ada Pak Nurkolis terima kasih kebersamaannya dengan kita semua tetap semangat Pak ya jaga kesehatan karena ini sangat terjun langsung dengan masyarakat dengan risiko tinggi mudah-mudahan semua yang dilakukan oleh bapak-bapak aparat dinas kesehatan para praktisi kesehatan tenaga medis dan kita semua ini membuat kita lebih baik tetap terjaga dan balik papan bisa dalam zona yang lebih baik begitu bapak ibu berikutnya kita akan menuju pada penghujung acara kita akan mendengarkan paparan dari tim teknis ini Pak Munzir adalah wakil dari developer dari application developer kita ingin mendengar apa-apa yang sudah dilakukan oleh tim dan ke depan kira-kira apa yang bisa dinikmati oleh para ketua RT dan kota balikapan pada umumnya tentu bapak ibu ketua RT sangat berkepentingan dengan hal ini Pak Nur Kolis terima kasih Pak Nur Kolis sudah dengan kita kepada Pak Munzir silahkan waktu saya berikan terima kasih Pak Moderator selamat siang Pak Rektor selamat siang Pak Nur Kolis dan para audiens Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan selamat siang kali ini saya akan mencoba memberikan paparan tentang aplikasi yang kami bangun yang memperdayakan RT dan masyarakat harapannya nanti ada sinergi antara masyarakat RT maupun pemerintah terima kasih terima kasih Pak ya presentasinya ya Alhamdulillah Alhamdulillah saat ini saya masih diberikan amanah menjadi Wakil Rektor Bidak Kepesiswaan pada Universitas Mulia sekaligus menjadi developer aplikasi Smart RT ini Oke pengalaman pengalaman kami membangun sebuah aplikasi itu khususnya di Balipapan itu pernah kami akan pernah merancang sebuah aplikasi reservasi Balipapan yang biasa dikenal dengan Hore Balipapan kami juga pernah diberikan amanah untuk membuat aplikasi pusat harga pangan strategis Kota Balipapan atau biasa disebut dengan PI HPS Kota Balipapan yang saat ini masih masih berfungsi di alamatsahabat.com kemudian pengalaman kami juga membuat aplikasi human management information system kemudian di beberapa perusahaan swasta kami pernah membuatkan juga aplikasi sistem informasi kepegawaian terpadu dan satu tahun terakhir ini kami pernah merancang aplikasi presensi berbasis RFID yang kami beri nama RFID attendance management system pada mulia university sekaligus juga terhubung dengan aplikasi e-money nya kemudian untuk baru-baru ini juga ini kita menghasilkan sebuah aplikasi yang tujuannya untuk pengabdian pada masyarakat yaitu menghasilkan aplikasi startup yang kami beri nama Ojek Ojek GT Ojek GT ini Ojeknya Goton Royong Ojek Grats dan masih banyak lagi yang pernah kami buat aplikasinya bersama tim ini sekilas pengalaman kami membuat aplikasi Oke pada pada tema kali ini kami akan mencoba memaparkan tentang Smart RT Nah Smart RT yang kami usulkan merupakan sebuah aplikasi terpadu yang mensinergikan masyarakat RT dan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang efektif dan efisien ini semata-mata kenapa Smart RT kita munculkan adalah semata-mata karena adanya slogan bahwa dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat kemudian bahwa RT adalah organ daerah yang paling terdekat dengan masyarakat jadi berangkat dari dari dasar pemikiran seperti ini bahwa RT adalah organ organ masyarakat atau organ daerah yang paling dekat dengan masyarakat yang bisa dengan cepat berinteraksi dengan masyarakat maka kami mencoba membuat atau mengusulkan aplikasi Smart RT ini kemudian Smart RT ini kenapa saya bawa pada definisi di atas saya garis bawahi beri tanda merah kata terpadu efektif dan efisien iya kenapa terpadu dan efektif efisien karena berapa banyak aplikasi atau startup yang telah ada berapa banyak yang harus kita harus download banyaknya aplikasi-aplikasi startup yang beredar selama ini itu saya sendiri sedikit sedikit apa sedikit kewalahan untuk mengetahui banyaknya startup yang beredar selama ini kemudian Smart RT ini lahir karena karena ada persoalan startup 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 yang dihasilkan itu membutuhkan biaya yang besar jadi berapa banyak biaya yang harus kita keluarkan untuk memprovosikan sebuah startup yang kita hasilkan agar dikenal luas oleh masyarakat jadi hanya karena faktor efisiensi dan efektivitas yang menurut kami belum tercapai sehingga kami mengusulkan aplikasi Smart RT ini kemudian Smart RT ini lahir juga karena persoalan banyaknya tenaga yang harus keresahan terhadap karyawan yang harus dikaryakan lebih banyak lagi ya dengan hadirnya Smart RT ini maka kita bisa melakukan efisiensi terhadap tenaga-tenaga karyawan yang bisa kita yang kita bisa lakukan secara efektif dan efisien bayangkan Bapak Ibu bahwa masyarakat kita ini sudah apa menjadi pengguna aktif eksos menjadi pengguna aktif eksos yang yang sedikit banyak mempengaruhi kehidupan kita iya kenapa kenapa masyarakat kita disenangi menyenangi medsos karena informasinya secara real-time nah itu pun informasinya secara real-time makanya Smart RT ini pun kita akan membuat seperti itu sehingga bisa memberikan informasi secara real-time cepat cepat dan tepat kepada masyarakat nah ini yang saya katakan tadi bahwa banyaknya startup yang kita yang sudah beredar sehingga membingungkan para kita para masyarakat untuk mengetahui startup mana yang harus kita download startup mana yang kita harus gunakan kenapa tidak dengan banyaknya startup startup yang beredar itu kita buat kita buat satu aplikasi yang terintegrasi terintegrasi baik dari apa dari modul-modulnya maupun datanya hanya dari startup startup yang kita usulkan ini yang 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 sudah ada ini kita mengusulkan sebuah aplikasi yang kira-kira menghimpun banyak startup yang beredar selama ini gitu nah aplikasi yang kita usulkan itu yang bernama dengan smart harapkan dengan smart IT ini semua startup yang beredar selama ini terhubung jadi satu modul-modul modul-modul kita bisa gabungkan dalam satu aplikasi yang bernama ada sampai sampai hari ini saya sudah melakukan list modul-modul yang akan masuk ke dalam Smart RT itu sudah lebih dengan 100 modul namun sampai hari ini kami akan masih akan merilis 10 modul di tahap pertama kemudian tujuan pembuatan Smart RT ini sebenarnya adalah menghasilkan sebuah aplikasi terpadu dalam rangka semata-mata adalah pembadaian RT kemarin tadi sudah dijelaskan bahwa Pak maupun Pak Wali Kota bahwa peran RT itu sangat besar terutama sebagai mitra fasilitator mediator mobilisator dinamisator dan komunikator kemudian yang kedua aplikasi ini kita buat adalah semata-mata untuk pemberdayaan masyarakat bagaimana masyarakat secara aktif berperan serta mengupdate datanya dan membantu pemerintah dalam kelancaran informasi maupun komunikasi kemudian yang ketiga menciptakan kelancaran informasi dan komunikasi agar efektif maupun efisien kemudian menciptakan pelayanan publik yang efektif dan efisien kemudian kemudahan mendapatkan informasi dan yang terakhir adalah data yang terintegrasi seperti puzzle-puzzle jadi startup yang ada selama ini ibaratnya potongan-potongan puzzle potongan-potongan puzzle itu kita rangka menjadi satu sehingga menjadi sebuah aplikasi dan datanya terintegrasi datanya dengan mudah kita mendapatkan informasi satu sama lain kemudian beberapa modul yang dalam tahap penyelesaian di Smart RT ini adalah profil isi dari aplikasi Smart RT ini adalah profil profil masyarakat kemudian news newsnya itu berita baik itu dari daerah dengan adanya kondisi pandemi seperti ini COVID pemerintah bisa dengan mudah memberikan informasi kepada masyarakat melalui ponselnya dan akan muncul notifikasi di ponselnya misalnya mengirimkan sebuah kebijakan-kebijakan atau peraturan langsung mengirim protes kepada masyarakat maka masyarakat dapat dengan mudah membaca sebuah informasi tersebut melalui ponselnya karena adanya notifikasi kemudian tentang listrik dan air masyarakat bisa melalui ponselnya melalui Smart RT ini yang terhubung yang datanya terintegrasi itu bisa dengan mudah melakukan pemasangan maupun mengetahui tagian listrik dan air seputar pajak juga bisa diketahui pajak kemudian izin mendirikan bangunan itu dengan mudah masyarakat bisa melakukan melakukan mengusulkan perizinan untuk mendirikan bangunan kemudian ada fitur atau modul pengaduan laporan bahwa banyak aplikasi-aplikasi sekarang ini di beberapa kota di Indonesia yang telah membuat aplikasi semacam pengaduan atau laporan masyarakat kalau di Balipapas sendiri ada lapor ada sitanggap mungkin tentang banjir tanah lancer kebakaran keusangan jalan itu pun masuk dalam modul smart RT kemudian di aplikasi ini juga kita bisa mendata usaha mikro kecil dan menengah UMKM 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 kita yang ada di daerah di kota itu bisa dengan mudah kita tracing kita telusuri maupun kita mengetahui UMKM mana yang berprestasi maupun UMKM mana yang layak untuk mendapatkan bantuan atau sebagai wirausah yang sukses kemudian di aplikasi ini kita dapat yang mudah juga mengetahui bahwa prestasi warga baik prestasi lokal nasional maupun internasional nah datanya selalu terupdate kemudian dari sisi pendidikan seperti yang dijelaskan oleh Pak Rektor Mulia tadi bahwa kita bisa melakukan pendataan hingga data anak putus sekolah termasuk dengan kondisi PPDB yang baru saja selesai proses PPDB yang baru saja selesai tahun ini itu bisa kita masukkan dalam modul smart kemudian informasi kependahan dan kedatangan warga itu bisa juga kita pakai kita sudah desain kita sudah buat tentang modul pindahan kedatangan seperti kita ketahui bahwa di masyarakat ini ada peraturan dari RT bahwa tamu yang datang atau warga yang datang itu wajib melaporkan 1 atau 22 kali 24 jam dengan pendataan yang secara ditaim kepada masyarakat melalui RT itu tracing kepada warga data update terhadap data itu itu bisa real time kita lakukan kemudian informasi kelahiran dan kematian juga itu bisa kita lakukan secara real time secara update jadi datanya tidak selalu update selalu terbaru kemudian data kekuburan ini yang kemarin sempat jadi sempat kita tambahkan modul kekuburan juga karena menurut kami juga ini penting karena data-data kekuburan bukan hal yang tidak penting juga merupakan hal yang penting kemudian data manula dan lansia itu ada dalam modul smart RT juga kontrol aktivitas sosial nah kegiatan-kegiatan yang dilakukan RT baik perjabat kirap dan sebagainya itu kita bisa masukkan dalam modul termasuk modul dalam smart RT prihal sampah juga bank sampah kebersihan dan sebagainya itu kita sudah masuk dalam modul smart RT dan masih banyak lagi yang akan kita design untuk pemenuhan modul-modul yang ada di smart RT kemudian dari sisi pemerintah itu bukankah pemerintah itu memiliki kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan yang akan harus selalu disosialisasikan kepada masyarakat baik itu info multi maupun broadcast ya baik bidang kesehatan pendidikan sosial pendudukan maupun keamanan dan ketertiban apalagi di kondisi pandemi COVID seperti ini pemerintah untuk menyampaikan pesannya atau memberikan sosialisasi dengan melalui smart RT bisa dengan mudah menyentuh kepada semua lapisan masyarakat karena masyarakat karena informasi apapun yang masuk ke aplikasi smart RT itu menghadirkan notifikasi yang memancing masyarakat untuk membaca kemudian dari sisi pendidikan juga info broadcast misalnya PPDB tadi kegiat PPDB bisa dimasukkan dalam modul aplikasi terkait dengan kehidupan seperti yang dibasakan oleh Pak Wali Kota tadi dan pendudukan misalnya pendataan pendataan kepedudukan berkait dengan catatan sipil kemudian termasuk juga hal alasan keamanan dan ketertiban masuk dalam modul smart RT ujung dari smart RT ini sebenarnya dengan alasan keamanan dan ketertiban kita bisa melakukan tracing kepada seseorang jadi ujung dari aplikasi smart RT bisa melakukan tracing terhadap keberadaan seseorang misal Pak moderator Pak Wibi dengan aplikasi smart RT saya bisa melakukan tracing pada beliau dimana posisi beliau sekarang ini atau minimal kita bisa mengetahui posisi terakhir beliau dimana dengan adanya smart RT ini kemudian terkait census penduduk bukankah kita baru-baru melakukan census penduduk di tahun 2020 ini dengan aplikasi smart RT ini itu dengan mudah kita melakukan census penduduk semua peran serta masyarakat masyarakat jadi sifatnya button up dari masyarakat RT maupun pemerintah secara secara apa secara bersama-sama melakukan update data jadi census penduduk dapat dengan mudah dilakukan dengan aplikasi smart RT kemudian terkait misalnya seperti yang dibahasakan tadi Pak Wali Kota bahwa Pilkada maupun terkait Pilkada bahwa DPT itu selalu tidak update dengan adanya aplikasi smart RT ini data itu bisa bisa valid karena data selalu terbarukan yang berangkat dari masyarakat kemudian terkait juga Pilkada sistem e-voting itu kita dengan mudah lakukan karena masyarakat sudah memiliki aplikasi smart RT jadi ada unsur efektif dan efisiensi kalau kita melakukan voting melalui smart RT kemudian dari segi pemetaan dan penurusan masyarakat dengan alasan keamanan dan ketertiban tadi kita bisa tracing dan pemetaan misalnya warga warga prasejahtera itu kita bisa lakukan pemetaan nah yang kepenurusan masyarakat ini seperti yang katakan tadi bahwa dengan alasan dan keamanan dan ketertiban kita bisa melakukan tracing terhadap seseorang oke demikian itu aja yang bisa saya sampaikan kembali ke Pak moderator terima kasih Pak Munzir dari tim developer lumayan menarik tadi banyak sekali yang disampaikan oleh Pak Munzir ternyata diam-diam tim developer sudah melakukan banyak hal ini dalam senyap gitu ya Bapak Ibu pemirsa webinar jadi Pak Munzir Munzir ini beliau kelahiran Makassar 8 Agustus 1975 S1 di Stimik Dipanegara Makassar dan Magister Teknik Unhas jadi beliau selain tim developer juga akademisi dan sekarang menjadi wakil rektor untuk bidang kemahasiswaan beberapa hal saya catat dari Pak Munzir beberapa yang sudah pernah dilakukan jadi tim ini ternyata sudah cukup mengerjakan banyak hal sebelumnya tentang hospital reservation di Balikpapan kemudian pusat harga pangan ada human management information system kemudian simpek terpadu juga RFID untuk attendant system UM money dan Ojek GT Bapak Bapak Ibu tadi Pak Munzir sampaikan bahwa di dalam Semat RT ini ini juga memantau kondisi yang terjadi betapa masyarakat sekarang ini sangat menyukai medsos mengapa medsos menjadi begitu udara di masyarakat karena apakah akurat atau tidak tapi medsos ini selalu up to date dan masyarakat menyukai yang up to date berita terbaru entah akurat atau tidak mungkin isinya juga tidak penting dan forward dari mana tetapi karena ini up to date masyarakat menjadi suka kemudian tadi hal menarik juga Pak Munzir menyoroti banyaknya aplikasi aplikasi baru startup baru yang muncul muncul banyak sekali tetapi tidak terintegrasi jadi ini seperti menciptakan pulau-pulau kecil tapi berfungsi untuk sektoral tapi ketika kita ingin sesuatu yang lebih besar lebih komprehensif maka ini masih menjadi PR1 lagi bagaimana menyatukan aplikasi-aplikasi ini supaya dalam satu tempat inilah yang menjadi dasar perlunya Smart RT jadi Smart RT nanti dalam bayangan tim teknis itu akan ada banyak sekali aplikasi tapi datanya terintegrasi dari awal database-nya sudah satu dan mimpi kita adalah big data kepedudukan untuk balik papan kita punya yang bisa diduplikasi di tempat lain menarik sekali di bagian akhir tadi Pak Munzir juga sampaikan bahwa sudah ada dua dua kelompok besar yang sudah disiapkan oleh tim yang pertama adalah untuk kelompok masyarakat dan RT ini ada 14 layanan saya catat tadi kemudian untuk bidang pemerintahan itu sudah ada 4 layanan baik Pak Munzir mudah-mudahan proses lancar tim teknis tetap semangat bekerja dalam senyap di tengah pandemi karena saya yakin tidak semudah itu untuk mengumpulkan data pasti perlu strategi khusus Bapak Ibu ini kita akan menyajikan beberapa pertanyaan ini untuk Pak Munzir jadi tim teknis studio sedang menyiapkan beberapa pertanyaan ada satu yang sudah muncul Pak Munzir ini dari Pak Nurdiansah jadi pertanyaannya adalah apakah Smart RT nanti bisa sinkronisasi dengan web desa silakan Pak Munzir iya jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa banyaknya aplikasi-aplikasi yang ada sudah saat ini itu masih sebenarnya kita keterikan aplikasi yang masih parsial terpotong-potong jadi kita bisa hubungkan yang seperti saya contohkan tadi ibaratnya sebuah puzzle potongan-potongan potongan-potongan puzzle itu adalah sebuah startup-startup atau sebuah aplikasi-aplikasi yang belum terintegrasi nah dengan Smart RT ini kita bisa hubungkan semua aplikasi-aplikasi tersebut misalnya walaupun mestinya walaupun nanti depannya kita tetap akan membuat sebuah aplikasi di Smart RT ini adalah secara lengkap utuh dan harapannya bisa memberikan layanan kemudahan informasi pada masyarakat ini adalah sebuah terobosan baru dari Uni Class Mulia untuk menghasilkan sebuah aplikasi Smart RT ada pun terkait web itu adalah sebagai tetap saja tetap saja karena itu adalah salah satu fitur yang memberikan informasi juga kepada masyarakat bisa jadi ada masyarakat sudah mengenal sebelumnya web tersebut sehingga bisa bisa disinkronkan bisa disinkronkan dengan web yang sudah ada dengan teknologi saat ini apa saja bisa kita lakukan dengan sinkronis itu Pak oke baik Pak Munsir jadi untuk penanya tadi jawabannya adalah bisa tentu saja sangat bisa web desa tentu harus terus dikelola Smart RT yang dibangun justru akan membuat web desa itu datanya lebih akurat jadi untuk narasi kegiatan-kegiatan tetap dilanjutkan tadi kalau saya apa simpulkan dari Pak Munsir berita-berita update di web desa harus terus dilakukan tetapi data-data yang disajikan di web desa itu bisa langsung memanfaatkan data-data yang berasal dari Smart RT jadi kita up to date dan akurat dan informatif tiga hal itu terpenuhi gitu baik tim studio apakah ada pertanyaan berikutnya ya ada satu pertanyaan lagi untuk Pak Munsir oke silahkan baik pertanyaan berikutnya itu dari Mbak atau Mas ini Euphoria pertanyaannya adalah apakah data yang dimiliki oleh Smart RT ini open source atau kredensial bagaimana memastikan bahwa margin error dari data Smart RT itu rendah itu pertanyaannya Pak silahkan Pak Munsir oke aplikasi aplikasi yang kita bangun ini memang yang kita pikirkan pertama kali adalah keamanan data keamanan data karena ini kita kita berbicara seperti yang disampaikan tadi Pak Rektor bahwa ini persoalan big data bagaimana data ini bisa aman dasar pemikiran awal dari pembuatan Smart RT adalah big data ini bagaimana bagaimana data ini bisa aman tidak mudah tidak mudah di terobos diambil oleh orang lain begitu kemudian kemudian sudah memang sudah sudah menjadi pemikiran awal ini bahwa aplikasi ini tidak berbasis open source tidak berbasis open source karena soalan keamanan data gitu itu mungkin Pak oke baik jadi dari tim teknis dari Pak Munsir sampaikan bahwa dalam desain besarnya desain awal bahwa aplikasi Smart RT nampaknya akan dibangun tidak dengan open source gitu kan ada pemahaman awal bahwa soal data ini tidak main-main database ini harus betul-betul terjaga mudah untuk diisi oleh PHRT tetapi tidak mudah untuk orang lain melakukan manipulasi atau masuk ke dalam jadi data akan dijaga benar-benar kemudian mungkin barangkali soal tadi bahwa bagaimana margin errornya gitu sekali lagi teknologi hanyalah prasarana tetap nanti orang-orang yang disiapkan untuk mengisi data itu yang akan disiapkan dengan benar supaya tidak salah mengisi data kalau datanya benar maka insya Allah datanya juga akurat gitu tidak akan ada error data baik Bapak Ibu dari tim teknis apakah masih ada pertanyaan nampaknya sudah ada pertanyaan sudah tidak ada pertanyaan lagi kepada seluruh pembicara yang masih ada ada Pak Rektor Universitas Mulia Pak Dr. Agung Saktik pribadi ada Pak Kabak Ops dari Polresta Balikpapan Bapak Kompol Nurkoles dan Pak Muncir MT dari tim developer sekaligus wakil rektor bidang akademik Universitas Mulia hari ini banyak sekali yang sudah kita dapat ada berbagi informasi yang sangat bermanfaat mudah-mudahan seluruh pemirsa yang berasal dari berbagai tempat dan juga para ketua RT yang langsung berhubungan dengan masalah data ini ada beberapa hal yang menarik yang kita simpulkan tadi bahwa untuk bisa menjadi dasar pengambilan keputusan ternyata tidak cukup data itu akurat tetapi data itu harus up to date karena kehidupan menuntut demikian jadi seberapa akurat tapi kalau akuratnya tiga tahun lalu ya nggak bisa kita jadikan keputusan untuk sekarang kecuali memang keputusan itu keputusan yang grand design jangka panjang begitu kemudian kalau untuk masyarakat tutupannya menjadi lebih tiga yang pertama adalah akurat up to date dan juga informatif penyajiannya gitu tiga hal ini mungkin yang ingin dipenuhi atau harapannya bisa dipenuhi dari aplikasi Smart RT tadi kami dari tim studio unitas mulia menyampaikan terima kasih kepada seluruh pembicara kepada Pak Rektor Dr. Agung Sakti pribadi Pak Nurkolis nampaknya sudah siap-siap akan bertugas berikutnya ini Pak ya tetap jaga kesehatan Pak tetap semangat kesehatan kemudian kepada Pak Munzir terima kasih paparannya mudah-mudahan seluruh aplikasi bisa terbangun dengan baik dan kita semua menunggu tahap berikutnya nanti demikian pemirsa dan Bapak pembicara hari ini acara sampai disini saya akhiri terima kasih untuk semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 Smart RT ini kebetulan sudah dibaca oleh RT-RT, jadi mungkin sebagian itu kesempatannya dari Ketua RT, terutama di Balai Papan. Rt itu akan dibangun terus-menerus, setiap tahun dengan melibatkan mahasiswa untuk membuat aplikasinya melakukan penelitian menggunakan paktian masyarakat. Jadi itu gambaran awal untuk Smart RT yang bekerja dibangun oleh Pak Musir. Berikutnya saya akan menyapa Rektor Universitas Mulia Balai Papan, Pak Dr. Agung Sakti Pribadi. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Agung. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Uji, selamat pagi Pak Wali Kota Pak Rizal. Terima kasih telah bergabung di acaranya Udas Mulia. Selamat pagi Pak Uji, Pak Uji, selamat pagi Pak Uji, selamat pagi Pak Uji. Selamat pagi Pak Uji, selamat pagi Pak Uji, selamat pagi Pak Uji.